Tales of Herding God Season 1 Sebelum masuk cerita, jangan lupa bagi yang suka di jempol bos ya, terima kasih. Bab 1, beri nama kinmu. Jangan pergi keluar saat gelap. Ungkapan ini telah beredar di desa lansia penyandang cacat selama bertahun-tahun, tetapi kapan tepatnya hal itu mulai dilakukan tidak pernah diketahui. Meskipun demikian, kebenaran frasa ini tidak pernah diragukan. Di desa lansia penyandang cacat, nenek si mulai merasa cemas saat dia menyaksikan matahari terbenam perlahan bersembunyi di balik pegunungan. Saat matahari terbenam, sinarnya yang terakhir menghilang, tiba-tiba meninggalkan seluruh dunia dalam keheningan mutlak. Tidak ada suara yang terdengar. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah kegelapan yang perlahan mendekat dari barat, menelan setiap gunung, sungai, dan pohon di jalurnya sebelum akhirnya tiba di desa lansia penyandang cacat dan menelannya. Empat patung batu kuno telah didirikan di empat sudut desa lansia penyandang cacat. Patung-patung ini sangat tua dan berbintik-bintik sehingga bahkan nenek si tidak tahu siapa yang memahatnya atau kapan mereka dibangun di sana. Saat kegelapan turun, keempat patung itu memancarkan cahaya redup dalam kegelapan. Melihat patung-patung menyala seperti biasa, nenek si dan orang tua lainnya di desa mengeluarkan desahan lega. Kegelapan di luar mulai tumbuh semakin tebal, tetapi dengan cahaya dari patung-patung, desa lansia penyandang cacat masih dianggap aman. Tiba-tiba, telinga nenek si bergerak-gerak ketika dia menjerit kaget. Semuanya, dengarkan, seorang anak menangis di luar. Di sebelahnya, matua menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin. Kamu pasti mendengar hal-hal. Eh, benar-benar ada bayi yang menangis. Kecuali untuk tuli, para lansia yang lain saling memandang satu sama lain setelah mendengar tangisan seorang bayi menggema melalui kegelapan dari luar desa. Bagaimana mungkin bayi muncul di dekatnya ketika desa lansia penyandang cacat berada di daerah terpencil? Aku akan melihatnya. Nenek si menjadi bersemangat saat berjinjit lalu berlari ke sisi salah satu patung di desa. Oltma segera bergegas juga. Apakah kamu sudah gila, si wanita tua? Meninggalkan desa saat gelap berarti kematian. Hal-hal dalam gelap takut pada patung batu. Aku tidak akan mati dengan cepat jika aku membawa patung ini keluar dari desa. Nenek si membungkuk ketika dia berusaha membawa patung batu itu. Namun, karena dia bungkuk, dia tidak bisa membawanya di punggungnya. Oltma menggelengkan kepalanya. Biarkan aku melakukannya. Aku akan membantumu membawa patung itu. Orang tua lain di samping berjalan dengan pincang dan berkata, Butua, Anda tidak akan bisa membawa patung batu itu lama hanya dengan lengan Anda yang tersisa. Dengan kedua tangan saya utuh, akan lebih baik untuk membiarkan saya melakukannya. Oltma hanya menatapnya. Bisakah kamu masih berjalan dengan kaki lumpuhmu, Damned Cripple? Aku mungkin hanya memiliki satu tangan yang tersisa, tetapi ada lebih dari cukup kekuatan di dalamnya. Dia menstabilkan pijakannya saat dia membawa patung batu yang sangat berat dengan satu-satunya lengannya. Si wanita tua, ayo pergi. Berhentilah memanggilku wanita tua terkutuk asteris. Lumpuh, bisu, dan yang lainnya, waspadalah. Karena desa akan menjadi pendek dengan satu patung batu, pastikan untuk tidak membiarkan barang-barang dalam kegelapan menyelinap masuk. Ketika Oltma dan Granny si berjalan keluar dari disablet Elderly Village, hal-hal aneh dan tidak dikenal melayang melalui kegelapan di sekitar mereka. Namun, ketika patung batu bersinar dengan sinar cahaya, mereka semua memekik dengan aneh dan mundur kembali ke kegelapan. Setelah mengikuti tangisan bayi selama beberapa ratus langkah, Matua dan Nenesi bergerak maju dan tiba di tepi sungai besar. Disinilah tangisan bayi itu berasal. Cahaya redup dari patung batu tidak mencapai cukup jauh, sehingga mereka berdua harus mendengarkan dengan ama ke arah mana suara itu berasal, bergerak ke hulu. Setelah puluhan langkah, tangisan itu bisa didengar di dekatnya. Pada saat yang sama, satu-satunya lengan Matua hampir mencapai batasnya. Nenesi menggunakan matanya yang cerah dan melihat cahaya neon kecil di kejauhan. Cahaya itu datang dari keranjang yang berhenti di tepi sungai. Itu juga dari mana tangisan itu berasal. Itu benar-benar anak kecil. Nenesi bergerak maju untuk mengambil keranjang, tetapi dia kaget karena menyadari dia tidak bisa. Di bawah keranjang itu sepasang tangan putih pucat telah menjadi kembung oleh air sungai. Tangan-tangan ini menopang keranjang dan anak di dalamnya, mendorongnya sampai ke dasar sungai. Jangan khawatir, anak itu aman sekarang, kata nenek dengan lembut kepada wanita di bawah air. Seakan mayat perempuan itu mendengar kata-katanya, tangannya mengendurkan genggaman mereka. Dia menghilang ke dalam kegelapan saat dia tersapu oleh sungai. Nenesi mengangkat keranjang, dan di dalamnya ada seorang bayi yang dibungkus kain. Sebuah liontin biok yang memancarkan cahaya neon beristirahat di atas pakaian. Baik cahaya dari liontin batu giok dan cahaya dari perawakan batu sangat mirip, tetapi cahaya dari liontin batu giok jauh lebih lemah. Liontin biok inilah yang melindungi anak di keranjang dari gangguan hal-hal dalam kegelapan. Karena cahaya dari liontin batu giok lemah, itu hanya mampu melindungi anak itu dan bukan wanita itu. Itu anak laki-laki. Kembali ke desa Lansia penyandang cacat, semua penduduk desa yang berkumpul sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Nenek si mengupas kain yang membedah untuk melihat bayi itu, dan sisa-sisa giginya yang layu dan pecah-pecah menjadi seringai. Akhirnya ada orang sehat di desa Lansia cacat kami. Kripple, yang hanya memiliki satu kaki tersisa, secara mengejutkan bertanya, apakah Anda berencana untuk membesarkannya, wanita tua si? Kita bahkan tidak bisa merawat diri kita sendiri. Saya pikir kita harus memberikannya. Nenek si marah karena marah. Aku, seorang wanita tua, mengambil anak ini dengan kekuatanku sendiri. Kenapa aku harus menyerahkannya? Kelompok penduduk desa menjadi tunduk dan tidak berani menentangnya. Dibawa dengan tandu, kepala desa datang. Dia sedikit lebih buruk daripada orang tua lainnya, setidaknya yang lain memiliki anggota badan, bahkan jika mereka lebih rendah daripada manusia normal. Dia, di sisi lain, tidak memiliki anggota tubuh sama sekali. Namun, semua orang sangat menghormatinya. Bahkan nenek si seperti iblis tidak berani lancang. Karena kita akan membesarkannya, haruskah kita memberinya nama? Dia bertanya. Kepala desa menjawab, Wanita tua, apakah Anda melihat sesuatu yang lain di keranjang? Nenek si pergi melalui keranjang dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apapun di sini selain Liontin Giyok ini. Kata, Kin ada di Liontin Giyok tidak memiliki kotoran, dan juga memiliki kekuatan aneh. Jelas bukan benda biasa, bisa itu dari keluarga kaya. Haruskah dia dipanggil Kin, atau haruskah nama keluarganya Kin? Kepala desa memberikan beberapa pertanyaan sebelum berkata, Biarkan nama keluarganya Kin, dan biarkan namanya menjadimu. Kinmu. Begitu dia tumbuh dewasa, biarkan dia menjadi penggembala. Itu seharusnya cukup baginya untuk bertahan setidaknya. Kinmu. Nenek si memandangi bayi yang di bedong yang tidak takut padanya dan secara tak terduga terkikik tanpa peduli. Suara seruling bergema di sepanjang tepi sungai. Seorang bocah penggembala duduk di atas sapi, memainkan nada merdu pada serulingnya. Bocah penggembala itu terlihat berusia 11 hingga 12 tahun, dan ia memiliki ciri-ciri yang halus, seperti bibir merah dan gigi putihnya. Dengan kemejanya yang setengah terbuka, sebuah Liontin Giyok menggantung di depan dadanya. Bocah ini memang bayi yang diambil Nenek si dari tepi sungai 11 tahun yang lalu. Para lansia di desa dengan susah payah membesarkan bocah itu selama bertahun-tahun. Nenek si telah menemukan seekor sapi sehingga, ketika Kinmu masih bayi, dia bisa minum susu setiap hari dan hidup melalui periode di mana bayi akan mati mudah. Namun, tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkannya. Meskipun para penduduk desa lansia cacat semuanya jahat, mereka semua sangat baik pada Kinmu. Nenek si adalah seorang penjahit, dan selama sebagian besar hari, Kinmu akan belajar bagaimana menyesuaikannya dari Nenek si, bagaimana mengumpulkan dan menyaring tumbuhan herbal dari apotek, bagaimana menggunakan keterampilan kaki dari kakek kripal, bagaimana menggunakan ekolokasi dari kakek buta, dan bagaimana cara bernapas dan menghembuskan napas dengan benar dari kepala desa tanpa anggota tubuh. Akibatnya, setiap hari berlalu dengan cepat. Sapi itu telah menjadi pengasuhnya sejak ia masih bayi, Nenek si telah berencana untuk menjualnya, tetapi Kinmu enggan. Karena itu, pekerjaan menggembalakan sapi diserahkan kepadanya. Kinmu sering menggiring sapi di tepi sungai, puas dengan pegunungan hijau dan awan putih kebiruan. Kinmu, Kinmu, selamatkan aku. Tiba-tiba, sapi Kinmu sedang duduk dimulai berbicara, sangat mengejutkannya sebelum dia melompat turun dari punggungnya. Dia hanya bisa melihat mata sapi itu meneteskan air mata, dan dalam bahasa manusia, dikatakan, Kinmu, kamu telah menghonsumsi asi sejak kamu masih bayi. Aku sebagian dapat dianggap ibumu, jadi kamu perlu menyelamatkan aku. Kinmu berkedip, lalu bertanya, bagaimana saya menyelamatkan Anda? Sapi itu berkata, ada sabit di pinggang Anda. Potong kulit saya dan Anda bisa menyelamatkan saya dari terjebak. Kinmu ragu-ragu. Apakah kamu lupa rahmat di mana aku memelihara kamu? Sapi itu bertanya. Kinmu mengangkat sabitnya dan dengan hati-hati memotong kulit sapi. Itu aneh, tetapi ketika kulit Chowsin sudah dikupas, tidak ada setetes darah pun mengalir keluar. Selain itu, bagian dalam Chowskin tiba-tiba kosong, tidak ada daging atau tulang yang terlihat. Setengah jalan mengupas kulit dari sapi, seorang wanita yang tampaknya berusia 20 hingga 30 tahun diluncurkan, kedua kakinya masih terbungkus dengan kulit sapi itu. Kulitnya dan kulit sapi terhubung, tetapi tubuh bagian atasnya sudah terpisah dari kulit sapi. Dengan rambutnya yang acak-acakan, wanita itu meraih sabit dari tangan Kinmu yang terperangah dan memotong kulit Chowskin dari kakinya menjadi 2 hingga 3 gerakan. Keberaniannya berubah menjadi jahat ketika dia melihat Kinmu dan mengarahkan sabit ke arahnya, tertawa dengan dingin. Makhluk kecil yang keji. Aku berubah menjadi sapi karena kamu, dan selama 11 tahun, aku hanya bisa makan rumput dan bahkan harus memberimu susu. Aku baru saja melahirkan anak malangku sebelum penyihir itu berkomplot melawanku dan berbalik aku menjadi sapi hanya untuk memberimu susu. Sekarang aku akhirnya bebas. Aku akan membunuhmu, maka aku akan membantai setiap makhluk jahat di desa ini. Kinmu tercengang dan tidak tahu apa yang wanita dari Chowskin bicarakan. Saat wanita itu akan memotongnya hingga mati, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dari tengah punggungnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bila pisau menonjol keluar dari dadanya. Mu'er, apoteker kakekmu ingin kamu pulang untuk obat-obatanmu. Mayat wanita itu roboh ke lantai. Di belakangnya, tersenyum ramah pada Kinmu dan memegang pisau yang menetes darah, adalah kakek Kripal dari desa. Kakek Kripal, tubuh Kinmu lemas saat dia melihat kulit kaos dan mayat wanita dalam linglung. Pergilah sekarang, Kripal menepuk pundaknya dan terkekeh. Saat Kinmu tersandung kembali ke desa, dia berbalik untuk melihat dan melihat Kripal melemparkan mayat wanita itu ke sungai. Dampak dari pemandangan ini begitu besar baginya sehingga dia bahkan tidak menyadari ketika dia kembali ke desa. Kinmu, bocah sialan, apa yang aku katakan. Jangan pergi keluar saat gelap. Ketika malam tiba, patung-patung batu di empat sudut desa lansia penyandang cacat secara otomatis mulai menyala lagi. Nenek si menghentikan Kinmu, yang berencana untuk menyelinap keluar dari desa untuk memeriksa kulit kaoskin, dan menyeretnya kembali. Nenek, mengapa kita tidak bisa keluar ketika langit menjadi gelap? Kinmu bertanya, mengangkat kepalanya. Ketika langit menjadi gelap, beberapa hal menakutkan akan bergerak dalam kegelapan. Pergi keluar berarti kematian, kata Nenek si serius. Patung-patung batu di desa melindungi kita, dan benda-benda dalam kegelapan tidak berani memasuki desa. Apakah desa-desa lain memiliki patung batu seperti ini juga? Kinmu bertanya karena penasaran. Nenek si mengangguk. Namun, dia terus melihat keluar desa dengan ekspresi khawatir, bergumam pada dirinya sendiri, kripal akan segera kembali. Aku seharusnya tidak membiarkan kripal keluar. Dia hanya memiliki satu kaki yang tersisa. Nenek, sesuatu yang aneh terjadi hari ini. Kinmu ragu sejenak sebelum memberitahu Nenek si tentang wanita yang muncul dari perut sapi. Nenek si dengan acu tak acu menjawab, apakah Anda berbicara tentang wanita itu? Kripal memberitahu saya tentang hal itu. Dia menyelesaikannya dengan benar. Ketika Anda disapi pada usia 4 tahun, saya ingin menjual sapi itu, tetapi Anda tidak menginginkannya. Pada akhirnya, saya membiarkan Anda merawatnya. Anda lihat apa yang terjadi. Saya katakan Anda pasti akan mengembangkan perasaan untuk sapi itu jika Anda minum susunya sampai Anda berusia 4 tahun. Kinmu memerah. Usia 4 tahun sudah pasti terlambat untuk menyapi anak dari susu, tetapi itu bukan hal yang penting di sini, kan? Nenek, kakek kripal membunuh wanita itu. Itu adalah pembunuhan yang baik, Granny si tertawa. Dia melakukan tawar-menawar. Dia akan mati 11 tahun yang lalu. Jika bukan karena kita perlu merawatmu, mungkinkah dia hidup sampai hari ini? Kinmu tidak tahu apa yang dia bicarakan. Nenek si meliriknya dan berkata, wanita itu adalah istri penguasa Border Dragon City yang terletak ribuan mil jauhnya. Border Dragon City Lord adalah bejat, dan wanita itu mudah cemburu. Border Dragon City Lord suka pergi keluar feminisasi dan penculikan gadis-gadis dari keluarga terhormat. Setiap kali Border Dragon City Lord mencemari kemurnian seorang gadis, istrinya akan mengirim orang-orangnya untuk memukul gadis itu sampai mati. Awalnya saya menyelinap ke Border Dragon City berencana untuk membunuhnya, tetapi ketika saya melihat bahwa dia baru saja melahirkan seorang anak yang baru berusia 3 bulan dan melihat bahwa dia memiliki susu yang Anda butuhkan, saya mengubahnya menjadi seekor sapi. Saya tidak berpikir bahwa wanita ini akan benar-benar berhasil membebaskan diri dari metrai, berbicara, dan hampir membahayakan Anda. Benar-benar kagum, Kinmu berteriak, Nenek, bagaimana Anda mengubah manusia menjadi sapi? Nenek si terkekeh, memperlihatkan giginya yang layu. Kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu. Oh, kripal kembali. Kinmu melihat ke atas dan melihat kripal terlatih-tatih ke belakang, memegang tongkat dengan satu tangan dan membawa binatang buas di punggungnya dengan yang lain. Kegelapan datang membanjiri desa seperti ombak pasang, menyebabkan Nenek si dengan cemas berteriak, bergerak lebih cepat, kripal terkutuk. Lebih cepat. Apa terburu-buru? Kripal terus berjalan menuju desa dengan kecepatan tetap, dan pada saat yang tepat dia memasuki desa, kegelapan tebal membanjiri seluruh desa. Binatang di punggungnya, harimau multiwarna yang ganas, masih hidup. Kegelapan menyapu ekornya, dan tiba-tiba melolong kesakitan. Kinmu bergegas di belakangnya untuk melihat dan melihat bahwa satu-satunya yang tersisa dari ekor harimau adalah tulang. Semua kulit, bulu, dan daging ekornya telah lenyap, seolah-olah sesuatu telah mengunyah semuanya. Kinmu menatap ke kegelapan di luar desa, rasa ingin tahu terusik, tidak bisa melihat apapun dalam gelap gulita. Apa yang ada di dalam kegelapan? Dia pikir, bab dua. Nenek si tersenyum ketika dia dengan bersemangat menarik Kinmu ke desa. Berhenti melihat ke sana dan datang ke sini. Cepat, hari ini adalah hari besarmu. Kepala desa, butua, semuanya, keluar dari sini. Api unggun menyinari desa. Ketika kepala desa sekali lagi dilakukan di atas tandu, ia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah keempat arwah telah ditemukan? Mereka semua sudah ditemukan. Oltma yang bersenjata satu menyeret keluar ular hijau giyok besar yang panjangnya puluhan meter. Ular itu berbau darah, tetapi masih hidup. Meskipun begitu, itu tidak bisa bergerak di bawah cengkeraman satu tangan malama. Pada saat yang sama, Mutesi Pandai Besi datang membawa seekor burung besar yang sedikit lebih besar darinya. Kedua sayap dan kaki burung itu diikat, dan kapanpun ia berusaha berjuang, percikan memantul dari bulunya. Suara-suara berderak yang diciptakan oleh perjuangan itu menakutkan. Blind kemudian membawa kura-kura raksasa yang jauh lebih besar dari sebuah meja. Hanya dewa yang tahu berapa lama kura-kura raksasa ini hidup, karena cangkangnya telah berubah keemasan seiring bertambahnya usia. Keempat anggota tubuh binatang itu tersembunyi di dalam cangkangnya. Sebuah cakar akan diam-diam membentang dari waktu ke waktu, dan satu contoh di mana itu terjadi, Kinmu melihat uap datang dari bawahnya. Uapnya terlihat cukup kuat untuk mengangkat kura-kura emas ke atas dan membantunya melarikan diri. Satu-satunya alasan kura-kura itu tidak dapat melakukannya adalah fakta bahwa blind memiliki kait yang menembus hidungnya. Naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, meskipun kita belum dapat menemukan darah keempat roh ini, kita masih bisa memurnikan beberapa dengan menggunakan ular naga hijau, tulang besi tiger, burung petir, dan kura-kura emas sebagai pengganti. Mereka akan cukup. Kepala desa mengangguk kepada penduduk desa itu. Jagal menyeringai dan menggunakan tangan dan lengannya untuk bergerak maju. Dia adalah seorang pria yang hanya memiliki bagian atas tubuhnya yang tersisa. Setiap bagian di bawah pinggangnya dipotong bersih. Empat tong telah ditempatkan di depan ular naga hijau, harimau tulang besi, burung petir, dan kura-kura emas. Mengiris masing-masing dari mereka satu kali, Jagal mengeluarkan darah dari binatang buas ini. Tak lama kemudian, darah segar keempat binatang ini mengering. Apotheker, seru kepala desa. Apothek desa melangkah maju. Dia tidak punya wajah, hidungnya, kulit di wajahnya, dan setengah dari bibirnya sepertinya telah diiris oleh seseorang. Dia adalah orang paling jelek, paling menakutkan di desa, tapi Kinmu merasa bahwa kakek Apotheker adalah yang terbaik. Apotheker melangkah maju dan mengeluarkan empat daun merah yang khas. Pada setiap daun ada telur serangga putih salju. Apothek menjatuhkan sehelai daun ke dalam setiap tong. Di masing-masing, larva terlihat menetas dari telurnya, datang untuk beristirahat di daun, dan minum darah. Semakin banyak darah yang diminum oleh larva ini, semakin besar tubuh mereka. Darah di keempat tong dengan cepat menghilang, meninggalkan cacing besar di keempat tong. Apothek menyebarkan beberapa kristal putih yang menyerupai garam ke dalam masing-masing tong, dan Kinmu benar-benar bisa melihat keempat cacing itu menyusut dengan cepat. Pemandangan itu membuatnya berdecak kagum. Sesaat kemudian, Apotheker mengambil keempat cacing itu. Setiap cacing itu hanya seukuran telapak tangan seseorang. Mengambil empat cangkir porselen putih, ia meremas salah satu cacing dengan erat, menyebabkannya mencicit keras. Darah kuning jernih mengalir dari mulutnya, mengisi cangkir. Melakukan hal yang sama pada tiga serangga lainnya, Apothek memeras darah dari perut masing-masing ke dalam gelas yang tersisa, lalu menempatkan keempatnya di depan Kinmu sambil menggelengkan kepalanya. Hanya darah roh sebanyak ini yang bisa disempurnakan. Mereka bukan binatang roh yang sebenarnya. Mu'er, ada tujuh kubah harta karun besar dalam tubuh manusia, Embryo roh, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan surgawi. Tujuh kubah harta besar ini secara inheren di segel, seperti harta karun tersembunyi yang terkunci. Akibatnya, mereka disebut sebagai tujuh harta karun surgawi besar. Tujuh harta karun surgawi besar biasanya disegel dan membutuhkan seorang pejuang untuk membuka segelnya sendiri, kata kepala desa. Auranya mengintimidasi ketika cahaya api unggun menyala di wajahnya, dinding adalah apa yang menghalangi seorang pejuang yang mencoba untuk membangkitkan harta surgawi mereka. Ada satu untuk setiap harta, dinding Embryo roh, dinding lima elemen, tembok enam arah, tembok tujuh bintang, dinding benda surgawi, dinding hidup dan mati, dan dinding jembatan surgawi. Proses menembus tujuh dinding ini disebut tembok dinding. Kakekma dengan lembut membelai kepala kinmu dengan tangan yang tersisa dan tersenyum. Mustahil bagi seseorang untuk berkultivasi jika dinding tidak dapat dipatahkan. Beberapa orang diberkati oleh surga. Ketika orang seperti itu dilahirkan, tembok Embryo roh mereka akan sudah hancur, secara alami membuka segel semangat Embryo Dewa Harta Karun mereka. Jenis konstitusi ini disebut tubuh roh, yang diberikan oleh surga sebagai bibit sempurna untuk kultivasi. Orang-orang dengan tubuh roh memiliki bakat lebih tinggi daripada orang normal, memungkinkan mereka untuk berkultivasi dua kali lebih cepat. Ada empat elemen untuk Embryo roh, yang berarti ada juga empat jenis tubuh roh, tubuh roh naga hijau, tubuh roh harimau putih, tubuh roh burung vermilion, dan tubuh roh kura-kura hitam. Darah dari ini diperlukan empat roh untuk memeriksa apakah seseorang memiliki tubuh roh. Jika kamu memiliki tubuh naga hijau, kamu akan membangkitkan ki naga hijau setelah meminum darah roh naga hijau, seperti halnya matua, kata apoteker. Oultma yang bersenjata satu membuka kancing ke mejanya dan melepasnya, berdiri toples di depan kinmu. Dia berbalik ke kinmu sebelum melepaskan teriakan yang dalam. Kinmu segera melihat ki hijau muncul dari punggung Oultma, dari tulang ekornya ke belakang kepalanya, ki hijau perlahan membentuk naga hijau. Ketika sisik, jenggot, dan rambut naga muncul, cakar naga merentangkan satu-satunya lengan matua, sementara dua cakar naga lainnya melingkari kakinya. Ini adalah tubuh naga hijau roh. Oultma yang bersenjata satu mengenakan kemejanya kembali. Si wanita tua memiliki tubuh roh harimau putih. Nenek si memutar matanya dan berkata, aku tidak akan melepas pakaianku dan membiarkan kalian anjing tua mengambil keuntungan dari saya. Saya akan menunjukkan kepada kinmu dengan membentuk kisaya. Tubuh granisi sedikit bergetar ketika sosok macan putih ganas yang tidak jelas muncul di belakangnya, raungan binatang buas samar bergema dari itu. Semua orang di desa memiliki tubuh roh. Kembali pada hari itu, kami sangat mulia. Sekarang, bagaimanapun, kita semua hanya sekelompok tua, lansia cacat. Nenek si tersenyum. Tidak ada yang bisa kami, orang tua cacat, dapat berikan kepadamu. Keempat cangkir darah dari empat roh yang berbeda ini adalah kunci untuk membangkitkan tubuh roh. Seperti dengan tubuh roh naga hijau, jika Anda memiliki tubuh roh harimau putih, minum darah roh harimau putih akan membangkitkan ki dari harimau putih di dalam embryo roh Anda. Jika Anda memiliki tubuh roh burung vermilion, darah roh burung vermilion akan membangkitkan ki burung vermilion di dalam embryo roh Anda. Hal yang sama berlaku untuk kura-kura hitam tubuh roh. Sekarang, minum. Kepala desa, nenek si, dan semua orang memandang kinmu, mengungkapkan ekspresi antisipasi. Hati kinmu dipompa dengan liar. Meskipun dia telah meminum ramuan aneh yang tak terhitung jumlahnya sambil belajar bagaimana mengumpulkan dan menghaluskan herbal dari apotekar, itu tidak pernah seaneh ini. Kinmu mengangkat salah satu cangkir porselen. Karena cangkir itu menyimpan darah roh vermilion berd, cairan sanguin itu melepuh panas. Dia minum semua itu dalam satu tembakan dan merasakan sensasi terbakar menyebar dari tenggorokannya ke anggota tubuhnya dan kemudian tulang-tulangnya. Dia merasakan api yang mengamuk di dalam tubuhnya, yang begitu panas sehingga darahnya sepertinya mendidih. Setelah beberapa saat, perasaan terbakar itu memudar. Mute, apakah dia memiliki tubuh roh burung vermilion? Kepala desa bertanya. Mute The Blacksmith menggelengkan kepalanya. Lanjutkan, kinmu, kata kepala desa. Kinmu mengambil cangkir porselen putih kedua yang berisi darah roh harimau putih. Meminumnya terasa seperti minum terak besi yang diisi, terasa seperti tembaga, dan menyengat mulutnya. Dia merasakan sensasi menyengat yang sama di seluruh tubuhnya, yang kemudian memudar segera setelah itu. Dia tidak memiliki tubuh roh harimau putih. Nenek si menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Kinmu, piala ketiga, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Kinmu minum dari piala ketiga. Itu berisi darah roh naga hijau yang telah dimurnikan dari ular hijau besar. Secangkir darah roh ini membuatnya merasa seolah-olah darah di otot-ototnya mulai membengkak, dengan tidak nyaman meremas organ-organnya. Namun, perasaan kembung ini dengan cepat memudar juga. Oltma menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia tidak memiliki tubuh roh naga hijau. Kalau begitu, dia pasti memiliki tubuh roh kura-kura hitam. Apoteker mengungkapkan senyum langka, bahkan terlihat lebih menyeramkan daripada biasanya. Kinmu minum cangkir terakhir yang penuh dengan darah roh kura-kura hitam. Tubuhnya menjadi seringan bulu saat dia meminumnya, seperti dia terbenam di air sungai. Namun, seperti sebelumnya, perasaan itu dengan cepat menghilang. Dia tidak memiliki tubuh roh kura-kura hitam, apoteker menggelengkan kepalanya. Penduduk desa di sekitar api unggun terdiam, lalu jagal berkata, jika itu masalahnya, dia hanya manusia biasa. Nenek si tiba-tiba mulai menangis, berjuang untuk berbicara. Kita semua sudah tua dan cacat. Kinmu tidak akan bisa terus hidup jika kita mati. Sangat berbahaya di sini, dia tidak akan bertahan bahkan untuk sehari. Kinmu meraih tangan nenek si dan dengan lembut berkata, Jangan menangis nenek. Kamu dan semua kakek adalah orang baik. Tidak ada yang akan mati. Orang baik, he he, Old Ma menertawakan dirinya sendiri. Kami semua terpaksa mundur ke reruntuhan besar, berjuang untuk hidup di ambang pintu kematian. Reruntuhan besar terlalu berbahaya, jadi pasti akan sulit bagi Muir untuk bertahan hidup tanpa kita. Kita harus mengirimnya keluar dari grit reruntuhan tempat itu jauh lebih aman. Kita akan ditemukan dan dibunuh jika kita mengirimnya keluar. Karena dia berhubungan dengan kita, dia akan mati juga, kata Jagal dengan dingin. Desa lansia penyandang cacat pergi sunyi sekali lagi. Tiba-tiba, kepala desa berbicara. Bagus. Bingung, nenek si bertanya, apa gunanya ini? Kepala desa tersenyum. Aku merujuk pada konstitusinya. Ini bagus, tidak, ini bibit yang bagus. Tukang daging, apoteker, dan penduduk desa lainnya memberinya tatapan kosong. Tidak dapat memahami mengapa konstitusi kin muhebat. Kepala desa tersenyum dan menjelaskan, dugaan saya adalah bahwa Muir memiliki jenis konstitusi lain, konstitusi yang menggabungkan kekuatan dari empat konstitusi besar, badan overload. Sebuah tubuh tuan, nenek si dan yang lainnya terlihat skeptis. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang badan tuan sebelumnya. Ya, tubuh tuan. Kepala desa menyeringai, sulit bagi darah roh normal untuk membangunkan tubuh tuan. Darah dari empat binatang roh besar harus dikumpulkan untuk tubuh tuan untuk menunjukkan sendiri. Tidak ada dari empat binatang roh besar yang tersisa di reruntuhan besar, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan keturunan mereka. Lanjutkan menangkap binatang buas dan memurnikan darah mereka. Setelah kin mu minum cukup darah roh, overload bodinya akan terbangun secara alami. Semua orang memercayai kepala desa, jadi semua lansia cacat di desa senang mendengarnya mengatakan semua ini. Besok aku akan pergi dengan kripal untuk menangkap harimau. Beristirahatlah lebih awal, muer. Kamu masih harus minum lebih banyak darah roh besok. Setelah semua orang bubar, apoteker dan bisu membawa kepala desa kembali ke kamarnya. Setelah mute pergi, apoteker tetap di kamar dan dengan lembut berkata, tubuh tuan tidak ada. Kepala desa mengangguk. Aku mengatakan itu tanpa berpikir. Namun, jika aku tidak mengatakan apa-apa, akan sulit bagi semua orang untuk terus hidup. Apotek kehilangan kata-kata. Semua orang di desa lansia penyandang cacat memiliki sejarah mereka sendiri, tetapi mereka semua dipaksa untuk pindah ke reruntuhan besar. Berjuang untuk bertahan hidup, semua kesedihan mereka sangat membebani mereka. Kin mu sebagian alasan mengapa semua orang bisa terus hidup sampai titik ini. Penampilan bayi kecil yang sehat inilah yang telah membersihkan kesedihan dari hati semua orang. Ketika mereka mengangkat kin mu, mereka mulai memandang bocah kecil ini sebagai anggota keluarga mereka yang paling berharga. Itu kin mu yang memegang hati rapuh orang-orang di desa lansia cacat bersama-sama. Jika penduduk desa tahu bahwa kin mu hanya memiliki tubuh biasa dan tidak akan dapat bertahan hidup di reruntuhan besar sendirian, mereka semua mungkin benar-benar kehilangan kendali dan melakukan hal yang tidak terpikirkan. Apotek tidak berekspresi, kamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari mereka selamanya. Kita semua akan mati karena usia tua suatu hari dan meninggalkan kin mu. Itu sebabnya kita tidak akan pernah memberitahunya bahwa overload body tidak ada. Jaga rahasia itu darinya untuk selamanya, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Biarkan dia percaya bahwa dia memiliki satu-satunya tubuh Tuhan. Apotek tercengang ketika dia memeriksa wajah kepala desa. Di bawah cahaya redup dari lampu minyak, wajah kepala desa tampaknya sangat menyihir saat dia tersenyum. Aku ingin melihat apakah orang biasa dengan iman yang tak tertandingi dapat mencapai sesuatu yang bahkan kita, orang-orang dengan badan roh tidak bisa. Apoteker memberinya tatapan kosong, tubuh fana, ke tubuh Tuhan. Kepala desa menganggup dalam-dalam. Selama ada iman, tubuh fana akan menjadi tubuh Tuhan. Bagian 3. Apotek memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Buat kin mu minum darah roh sebanyak mungkin. Menenggelamkannya ke dalamnya jika perlu. Bahkan jika tubuh rohnya tidak bangun, tubuh fisiknya akan semakin kuat setiap kali dia minum darah roh. Tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat daripada tubuh roh. Dia akan bisa membunuh naga dengan satu pukulan, kepala desa tertawa. Hal seperti itu pasti akan menakuti para di luar reruntuhan besar. Keduanya saling memandang dengan gembira, lalu apoteker berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu. Keesokan harinya, penduduk desa berhasil mendapatkan beberapa harimau tulang besi, ular naga hijau, burung petir, dan kura-kura emas. Dengan tujuan yang harus diperjuangkan, mereka semua bersemangat untuk bekerja. Apoteker, bagaimanapun, menjadi marah. Kinmu akan tenggelam jika dia minum begitu banyak darah roh dalam sekali jalan. Mute The Blacksmith menyeret dua burung petir ke atas dan tertawa nakal, mengungkapkan mulut tanpa lidahnya. Mewer bisa menanggungnya. Nenek sih memiliki keyakinan pada Kinmu. Namun apoteker hanya menatap mereka dan terdiam. Dia mengeluarkan larva dan melanjutkan memurnikan darah, tetapi hal-hal masih salah. Jumlah darah roh terlalu banyak untuk Kinmu, menyebabkan tubuhnya mengembang seolah-olah dia penuh dengan udara. Semua penduduk desa tua menjadi sangat gugup, khawatir Kinmu akan meledak dengan keras. Apoteker mengeluarkan beberapa jarum perak berongga, menusuknya ke punggung Kinmu dan bagian atas kepalanya. Gas merah, biru, dan ungu memuntahkan dari lubang di ujung masing-masing jarum. Setelah beberapa waktu, aliran gas dari setiap jarum membendung dan berhenti. Apoteker kemudian melepaskan setiap jarum dan menatap yang lainnya. Ambillah segalanya dengan langkah stabil, langkah demi langkah. Kalian semua mencoba memberi makan dia dengan paksa seolah-olah dia pelahap hanya akan membunuhnya. Dia kembung tak tertahankan sekarang, jadi kalian semua membuat dirimu sibuk. Untuk membantunya mencerna roh darah, dia akan melatih keterampilan pisaunya dengan Jagal, tinjunya dengan Oltma, dan kakinya dengan Kripal. Mu'er, saatnya untuk pelatihan pisau. Jagal mendorong kedua tangannya ke tanah, benar-benar meluncurkan dirinya ke udara dan mendarat ditumpukan kayu di dekatnya. Karena dia tidak memiliki tubuh yang lebih rendah, tinggi gabungan tumpukan kayu dan tubuh bagian atasnya memungkinkannya untuk menyamaikinmu. Tukang daging memegang sepasang pisau pemotongan babi di kedua tangannya, tetapi pisau ini berbeda dari biasanya. Pisau pemotongan babi normal memiliki bilah yang melengkung ke bulan sabit dan panjangnya tidak lebih dari satu kaki. Selain itu, mereka memiliki pegangan kayu bundar. Di sisi lain, pisau pemotongan babi bacer memiliki desain yang sama, namun secara signifikan lebih besar. Panjang pisau masing-masing terbentang hingga satu yard. Bagian belakang bilahnya tebal sedangkan ujungnya sangat tipis, dan keduanya berkilau dengan kilau yang dipoles. Berdampingan, kedua pisau itu sangat besar dan menyerupai pintu melengkung. Meskipun dia hanya punya satu, pisau pemotongan babi kinmu adalah ukuran yang sama dengan jagal. Itu sangat berat, beratnya lebih dari 10 kilogram. Kinmu biasanya hanya bisa nyaris mengangkat pisau tunggal itu, tetapi setelah mengkonsumsi darah dari empat roh, kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Mengangkat pisau pemotongan babi hanya dengan satu tangan tidak lagi terasa seperti perjuangan baginya. Hati-hati, kakek tukang daging. Kinmu memegang pisau dengan satu tangan dan bergegas ke jagal yang berada di tumpukan kayu. Jagal tertawa keras, memancarkan aura heroik meski hanya memiliki separuh tubuhnya. Pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Kinmu mengayunkan pisaunya ke atas dan ke bawah saat dia bergerak ke arah jagal. Pisau itu melesat lebih cepat dan lebih cepat, menciptakan siulan angin. Lambat, lambat, lambat. Kamu terlalu lambat. Tukang daging mulai membuat keributan besar saat bilahnya berubah menjadi logam di depannya. Bilahnya berbenturan dengan Kinmu, menciptakan keributan yang terdengar seperti badai meneror pohon pir-pir. Lebih cepat. Pergi lebih cepat. Pisau pemotongan babimu masih bisa bergerak lebih cepat. Kecepatan adalah inti dari pertempuran tengah malam di kota-kota badai. Pisau pemotongan babi harus secepat badai di malam hari, menyapu semua kota. Aku ingin untuk melihat Anda pergi lebih cepat. Kilatan pisau yang terus-menerus tumbuh lebih cepat, seolah-olah tiga naga perak menggeliat naik, turun, dan di sekitar tumpukan kayu. Suara angin yang berhembus semakin keras, dan di antaranya, energi bilah berputar-putar. Kapanpun energi bilah menghantam tanah, goge yang dalam muncul di bumi. Itu adalah tanda dari pedang mereka. Luar biasa, itulah cara melakukannya. Semakin cepat pisaumu, semakin kuat energi pedangnya. Namun, kamu masih belum cukup cepat. Kamu harus menjadi begitu cepat sehingga bilahmu menjadi neraka yang mengamuk, terbakar dan membakar semua. Tukang daging terus mengayunkan pisaunya dalam gerakan angin puyuh, sepertinya menjadi gila. Pemandangan itu menyelaukan kinmu. Bakar, bakar, biarkan pisau kamu terbakar, biarkan aura kamu terbakar, dan biarkan rohmu terbakar. Setelah kamu membakar pisau kamu, saat itulah kamu akan tahu bahwa kamu telah menyelesaikan seni surgawi. Suara mendesing. Ketika jagal terus melepaskan pukulan tebasan dengan pisaunya, gesekan di antara mereka berdua benar-benar menciptakan percikan api dan membakar udara. Kedua pisau itu benar-benar bergerak bola balis seperti naga yang menyala-nyala, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Naga api meluncur ke arah kinmu, yang jelas tidak dapat memblokir mereka. Pada saat terakhir, tepat sebelum mereka memukulnya, naga api berputar ke atas, merobek ke gelapan langit malam di atas desa lansia cacat yang tercabik-cabik. Kinmu menatap kosong ke atas, bukti kehebatan pisau memegang mengerikan bacer. Tak lama kemudian, kegelapan menyerbu kembali ke desa, melahap setiap bit naga api dan energi pedang yang membentuk mereka. Kegelapan di atas tampaknya marah pada jagal karena mengangkat pisau ke arah mereka. Gelap hitam itu menyerbu ke arah desa, mengancam akan melahapnya utuh. Namun, patung-patung batu di empat sudut desa tiba-tiba menjadi lebih cerah, mendorong kembali kegelapan. Langit sialan. Masih bersandar ditumpukan kayu, jagal mengayunkan pisau dengan kedua tangan saat dia berteriak ke langit. Aku akan membelah kegelapan ini dan membantai jalan kembali suatu hari nanti. Pinggangku terpotong, bukan kepalaku. Aku mungkin telah kehilangan kakiku, tapi aku masih akan membantai. Kakek bacer jadi gila lagi. Pisaunya benar-benar terlalu cepat. Berapa lama aku harus berlatih secepat dia dan mengubah keterampilan pisauku menjadi seni surgawi. Kinmu menatap jagal yang marah sehubungan. Kemudian dia meletakkan pisau pemotongan babinya kembali dan pergi untuk mencari matua dengan satu tangan. Sementara bacer menggunakan pisau perlu menciptakan api sebelum dianggap sebagai seni surgawi, gerakan tinjuku harus menciptakan suara guntur sebelum dikualifikasikan sebagai seni surgawi. Old Ma mengepalkan tinjunya, ekspresi serius di wajahnya ketika suara berderak keluar dari tulangnya. Mu'er, ketika kamu bisa memegang petir di tanganmu, tinju kamu akan mencapai keberhasilan terkecil. Pisau tukang daging sangat cepat, tapi tinjuku meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, melampaui batas suara dan udara. Satu tangan bisa melatih kepalan, satu lengan bisa seribu lengan, satu lengan bisa menciptakan suara guntur. Ledakan Ledakan berselimut menyerupai gemuruh guntur tumpul terdengar dari tinju Old Ma saat dia meninju udara di depannya. Bum-bum-bum Kinmu tidak bisa mengatakan seberapa cepat tinju Old Ma bergerak ketika pria satu bersenjata melepaskan serangkaian pukulan. Dengan mata telanjangnya, Kinmu hanya bisa melihat bayangan tangan Old Ma, membuatnya seolah-olah dia memiliki seribu tangan, bukan hanya satu. Tinjuma lama mulai bergerak lebih cepat. Petir menyambar telapak tangan seribu pria itu, muncul dan berderak. Guntur menemani setiap serangan juga, bunga api beterbangan ke segala arah. Ini adalah seribu Buddha bersenjata dari petir, delapan pemogokan. Selama tinju kamu lebih cepat dari kecepatan suara, kamu akan dapat mengontrol suara guntur. Setiap pukulan dan setiap serangan telapak tangan dari seni surgawi ini mampu menghancurkan tubuh dan jiwa lawan, menyerahkan mereka pada hukuman abadi, dan mencegah mereka dari reinkarnasi. Old Ma mengepalkan tinjunya dan dengan serius berkata, Gunakan tunder celap 8 strikes yang aku ajarkan padamu. Serang aku, kendalikan petir dan guntur di tanganmu saat kau menyerang. Kinmu tetap tenang, kemampuan yang kakekma dan kakekbacer ajarkan kepadanya hari ini berbeda dari biasanya. Terakhir kali dia berlatih dengan mereka berdua, keduanya hanya mengajari dia keterampilan pisau dan kepalan normal. Kali ini, keduanya memunculkan istilah yang sama. Divine Art. Karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan istilah itu, Kinmu tidak terbiasa dengannya. Kinmu menggunakan tunder celap 8 strikes untuk menyerang Old Ma. Meskipun hanya memiliki satu tangan, dia memblokir semua serangan Kinmu dengan mudah. Meskipun Jagal tampaknya menjadi gila ketika berlatih dengan Kinmu, setiap bentrokan antara keduanya benar-benar dihitung sehingga dia tidak pernah menyakiti bocah itu. Tidak seperti Jagal, Matua memukul tanpa ampun. Setiap kali Kinmu mengungkapkan celah di pertahanannya, pukulan akan menyerangnya. Meskipun pukulannya tidak berat, hidung Kinmu masih berakhir berdarah dan bengkak. Old Ma hanya membiarkan Kinmu beristirahat ketika dia tidak bisa bertarung lagi. Kaki adalah angin, tanah, dan akar dari semua kekuatan, kata Kripal sambil bersandar pada tongkat penyangga. Terlepas dari kenyataan bahwa ia hanya memiliki satu kaki yang tersisa, Kripal adalah orang yang mengajarkan teknik kaki Kinmu. Kinmu awalnya berpikir bahwa kakek Kripal adalah orang yang paling normal di desa. Lelaki tua itu selalu tersenyum hangat dan selalu merasa dapat diandalkan. Namun, sejak Kripal menikam wanita yang muncul dari kulit kaos, dengan senyum hangat yang sama, Kinmu tidak lagi yakin tentang dia. Kripal pandai menyembunyikan belati dibalik senyum. Tidak ada yang tahu apakah senyum itu asli atau palsu. Kripal tersenyum pada Kinmu. Mewer, Jagal memuji pisaunya sementara Old Ma memuji tinjunya. Namun, kesenian surgawi yang sesungguhnya ada di dalam kaki seseorang. Ketika kamu tidak dapat memotong atau mengalahkan lawanmu, apa yang kamu lakukan? Kamu lari tentu saja. Tetap berlari. Tetap hidup adalah apa yang paling penting. Hidup tidak semua sinar matahari dan pelangi. Hal-hal bisa salah. Itulah mengapa tetap hidup juga dapat dianggap sebagai kemenangan. Selama Anda berlari cukup cepat, Anda dapat berlari di dinding, di air, dan bahkan melalui langit. Segala sesuatu, bahkan api atau udara, menjadi pijakan jika Anda berlari cukup cepat. Saat Anda dapat berlari lebih cepat daripada suara adalah saat Anda akan mencapai tingkat keterampilan kaki yang belum sempurna yang diperlukan untuk seni surgawi. Ayo, Mewer, pakai beban besi ini. Bab 4. Karena teknik kaki kakek kripal begitu cepat sehingga dia bisa berlari melalui langit, siapa yang memotong kakinya? Tinju kakek mah begitu kuat, tetapi siapa yang memotong lengan kanannya dari tubuhnya? Dan siapa yang bisa mendapatkan melewati pisau kakek tukang daging dan memotongnya menjadi dua? Setelah menyaksikan kemampuan sebenarnya dari Jagal, Old Ma, dan Kripal, Kinmu keduanya terpesona dan bingung. Setelah menyelesaikan sesi latihan kakinya dengan Kripal, tubuh Kinmu akhirnya selesai mencerna energi dalam darah empat roh, meningkatkan konstitusinya. Pada saat itu, kelelahan mengancam untuk menguasai dirinya, dan dia sangat ingin hanya berbaring dan tidur. Namun, ini hanyalah awal dari penderitaannya. Hampir setiap hari, para lansia di desa itu akan menangkap binatang buas, menyaring darah dari empat roh dari mereka, dan meminta Kinmu untuk minum semuanya. Begitu dia melakukannya, serangkaian sesi pelatihan yang gila akan dimulai, menyiksanya berulang-ulang sampai dia benar-benar lelah. Selain mempelajari teknik kaki, tinju, dan pisau dari Kripal, Old Ma, dan Bacar, Kinmu juga belajar pandai besi dari bisu, melukis dan kaligrafi dari tuli. Dia bahkan belajar cara menggunakan teknik ekolokasi dan staff dari blind, semuanya sambil mengenakan penutup mata. Setiap kali Kinmu menjadi sangat lelah, Kepala Desa akan memanggilnya dan meminta dia berlatih teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang Kepala Desa ajarkan kepadanya adalah teknik tiga tubuh over-sert yang kuat dan terspesialisasi. Meskipun Kinmu tidak menyadari seberapa kuat yang disebut overload body 3 elixir teknik itu, kelelahan di tubuhnya, yang telah menumpuk selama beberapa sesi pelatihan, akan memudar setiap kali dia berlatih dengan Kepala Desa. Kinmu akan merasa bersemangat dan segar setelah beberapa saat, jadi dia menganggap teknik pernafasannya ajaib. Tatapan apoteker goyah saat dia menunggu Kinmu pergi, lalu berbicara dengan suara lembut. Kepala Desa, kamu hanya mengajarinya teknik Daoyin yang paling biasa, kan? Itu benar, itu hanya teknik Daoyin, kata Kepala Desa, tidak mau menyangkal hal itu. Empat badan roh besar semuanya memiliki teknik mereka sendiri. Tubuh roh naga hijau menggunakan ki naga hijau untuk memolah, dan tubuh roh harimau putih menggunakan ki harimau putih untuk memolah. Vermillion bird dan black tortoise badan roh menggunakan ki dari vermillion bird dan ki dari kura-kura hitam untuk memolahnya masing-masing, namun, tubuh Kinmu tidak mengandung salah satu dari empat atribut ki vital ini, mencegahnya menggunakan salah satu dari teknik empat badan roh agung untuk berkultivasi. Dia tidak bisa memolah teknik yang kami gunakan, saya hanya bisa mengajarinya teknik yang paling sederhana. Bahkan orang biasa dapat mempelajari teknik Daoyin dan menggunakannya untuk memolah karena itu satu-satunya teknik yang tidak memerlukan atribut. Penjelasan ini membuat apotekar bingung. Tapi teknik Daoyin itu terlalu sederhana. Terlalu normal. Seseorang pasti akan bisa menjadi seorang praktisi seni bela diri dengan menggunakannya, tetapi hasilnya akan lebih sedikit hasilnya. Awalnya aku juga berpikir begitu, kata Kepala Desa. Kemudian ekspresi aneh muncul di wajahnya. Namun, saya pikir kita mungkin telah meremehkan teknik Daoyin. Saya telah memupukinmu sejak kecil, dan sekarang kivitalnya sangat hebat. Namun, satu-satunya cara dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya, bagaimanapun, adalah jika miliknya vital ki memiliki atribut. Apotek gemetar, seberapa hebat kivitalnya? Jika kivitalnya adalah atribut yang sama dengan kivital naga hijau Anda, kekuatan kinmu akan sama dengan setengah kekuatan harta karun dewa embryo roh Anda. Kata-kata Kepala Desa menyebabkan apotekar terkejut. Aku sudah menghancurkan dinding makhluk surgawi dan membangunkan benda surgawi makhluk suci, serunya. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya membangkitkan embryo roh, lima elemen, dan enam arah harta karun surgawi. Setengah dari kekuatan harta semangat-semangat iblis semangat saya setara dengan kekuatan seorang praktisi seni bela diri puncak. Untuk kekuatan kinmu setara dengan puncak praktisi seni bela diri tanpa membangkitkan harta karun dewa embryo rohnya. Jika dia berhasil membangkitkan harta karun dewa embryo rohnya, bukankah dia akan beberapa kali lebih kuat daripada jika dia memiliki salah satu dari empat badan roh besar? Bagaimana ini masih Daoyin teknik? Kepala Desa sama bingungnya dengan apotekar. Teknik Daoyin memang misterius. Meskipun ini adalah teknik pernapasan sederhana, fondasi yang dibangunnya sangat kuat dan tak dapat dipercaya. Mu'er telah berkultivasi selama 10 tahun yang jelas bukan waktu yang singkat. Teknik Daoyin mungkin lambat ketika dia pertama kali mulai menggunakannya untuk berkultivasi, tetapi saya baru-baru ini memperhatikan bahwa kekuatan Mu'er telah meningkat pesat, peningkatannya sangat mengerikan pada hari-hari dia mengkonsumsi darah dari empat roh. Jika teknik Daoyin bukan sangat umum, saya akan berpikir bahwa itu adalah teknik yang saleh. Keduanya mengenakan ekspresi aneh. Apotekar menghembuskan napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Itu masih sia-sia. Terlepas dari seberapa kuat dia, kivital tanpa atribut tidak dapat melepaskan banyak kekuatan. Seberapa jauh menurutmu dia akan dapat menggunakan teknik Daoyin untuk berkultivasi? Ekspresi wajah kepala desa menjadi lebih aneh. Saya tidak punya ide. Apotekar menganggup mengerti. Teknik Daoyin adalah teknik paling dasar yang biasanya digunakan anak-anak untuk membangun fondasi mereka. Begitu seorang anak menjadi 10 tahun, fondasi itu akan cukup berkembang untuk menahan dampak darah roh. Setelah mengkonfirmasi jenis tubuh roh yang dimiliki seorang anak, mereka tidak perlu lagi berkultivasi menggunakan teknik Daoyin. Teknik yang lebih baik akan tersedia setelah seseorang memecahkan salah satu tembok, jadi kemajuan lebih lanjut dengan teknik Daoyin tidak akan diperlukan. Adapun orang-orang biasa yang menggunakan teknik Daoyin untuk mengolah. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk minum darah roh setiap hari seperti Kinmu. Hanya keluarga yang kuat dan berpengaruh yang dapat memberikan kemewahan seperti itu, tetapi tidak ada yang akan menyanyiakan banyak sumber daya untuk ahli waris biasa. Tidak ada keluarga seperti itu yang akan melakukan apa yang dilakukan oleh para manula di desa Lansia penyandang cacat dan terus-menerus menangkap binatang buas yang luar biasa hanya untuk membantu dalam kultivasi orang biasa seperti Kinmu. Kepala desa belum pernah mendengar ada yang mengolah teknik Daoyin dengan potensi maksimalnya, apalagi ke tingkat yang saat ini Kinmu berada. Akibatnya, dia tidak tahu level apa yang bisa dicapai Kinmu di masa depan. Apa yang akhirnya mengejutkan apotekar dan kepala desa adalah, di masa yang akan datang, kultivasi Kinmu menjadi semakin mendalam. Teknik Daoyin yang seharusnya umum menyebabkan perubahan luar biasa pada tubuhnya, membuat fondasinya menjadi sangat solid. Hanya dalam waktu satu bulan, Kinmu menjadi dapat bertahan menghonsumsi lebih banyak darah dari empat roh, dan kivitalnya menjadi lebih padat daripada seharusnya jika dia baru saja membangkitkan harta karun dewa embryonya roh. Namun, meskipun kivitalnya sangat padat, kurangnya atribut mencegahnya melepaskan kekuatan apapun. Ini membuat Kinmu tidak dapat menunjukkan kemampuan kultifasinya yang sebenarnya. Namun kepadatan kivitalnya juga datang dengan efek positif. Kinmu menjadi sangat pandai menahan serangan dan juga bisa pulih dengan sangat cepat. Dia akhirnya sampai pada suatu titik dalam pelatihannya di mana dia bisa menghadapi setiap gurunya dengan benar. Dia bisa benar-benar berbenturan dengan pisau bacer, tahan kepalan Oltma, staff perdagangan berhadapan dengan blind sambil mengenakan penutup mata, menjalani pelatihan kaki dengan kripal, dan menyelesaikan serangkaian sesi pelatihan dengan pergi ke mute The Blacksmith dan menempa peralatan besi dengan seratus palu-palu. Bahkan dengan pelatihan intensitas tinggi seperti itu, Kinmu hanya perlu berkultifasi dengan Overload Body 3 Elixir Teknik, menghirup dan menghembuskan yang sesuai, dan dia akan benar-benar segar. Efek menakjubkan dari Overload Body 3 Elixir Teknik, bahkan membuat kepala desa sok. Dia meminta apotekar untuk diam-diam memeriksa kondisi fisik Kinmu, mencari tahu apakah ada kerusakan tersembunyi yang disebabkan oleh Kinmu yang bekerja sendiri, dan mencegahnya menjadi permanen. Setelah memeriksa Kinmu, apotekar kembali ke kepala desa dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak menemukan kerusakan tersembunyi yang disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan atau kelelahan. Faktanya, karena kivitalnya sangat padat, itu sudah mulai meningkatkan konstitusinya. Kepala desa bingung. Meskipun dia sangat berpengetahuan, dia belum pernah melihat situasi seperti Kinmu. Untuk mengembangkan teknik daoyin yang paling umum sejauh ini telah melampaui pemahaman semua orang tentang teknik pernapasan. Kinmu, kamu akan belajar menjahit dari nenek hari ini. Tidak ada lagi latihan tinju. Nenek sih memanggil Kinmu. Wanita tua bungkup itu berjalan mendekat sambil membawa keranjang kecil berisi jarum dan benang. Ketika langkah kecilnya membawanya keluar dari desa, Kinmu bergegas maju dan mengambil keranjang dari lengannya, bertanya, Nenek, bukankah kita seharusnya belajar menjahit di desa? Mengapa kita pergi keluar? Kami akan keluar hari ini untuk mengajarimu cara benar-benar menyesuaikan dan membuat pakaian asli. Nenek sih terkekeh, old ma, cripple, dan sisa dari foggays baru-baru ini sempat mengajarimu beberapa keterampilan yang sebenarnya. Mengingat itu, Nenek tidak bisa pelit. Hari ini, aku akan mengajarimu apa yang penjahit terbaik lakukan. Penjahit apa yang terbaik? Kinmu berpikir dalam kebingungan. Bukankah penjahit hanya membuat pakaian? Terlepas dari kebingungannya, Kinmu mengikuti Nenek sih keluar dari desa dan turun ke sungai. Meskipun Nenek sih bungkuk, langkah kakinya mengejutkan cepat. Kinmu harus memanfaatkan sepenuhnya teknik kaki yang cripple ajarkan hanya untuk mengikutinya. Setelah belasan mil, mereka mencapai area bukit berumput di kaki gunung. Sekitar 200 langkah di depan mereka, sekelompok rusa sedang merumput dan bermain-main. Nenek sih mengambil jarum jahit perak dari seutas benang di dalam keranjang dan memberinya sebuah jentikan. Jarum menghilang dalam sekejap cahaya. Detik berikutnya, Kinmu melihat salah satu rusa runtuh ke tanah, rusa lainnya melarikan diri dalam ketakutan. Nenek sih bergerak maju dan Kinmu mengikutinya. Ketika mereka mendekati rusa itu, dia menyadari bahwa itu masih hidup. Namun, jarum Nenek sih telah menembus ruang di antara alisnya, entah bagaimana mencegahnya bergerak. Perhatikan baik-baik ini, muer. Jarum telah menembus surga jiwa rusa. Karena Nenek sih membuat Kinmu mengingat lokasi dari mana jarum itu menonjol, dia mengambil jarum lain dan menusuknya ke tulang ekor rusa itu. Jarum ini telah menusuk bumi jiwa, katanya. Dia kemudian mengambil jarum jahit lain dan menusuknya ke pusar rusa. Jarum ini telah menembus life-life rusa. Selain dari tiga jiwa ini, tujuh roh tetap ada. Roh pertama yang disebut Canin Kors, yang terletak di bagian atas kepala. Nenek sih mengambil jarum perak lain dan menusuknya di antara alis rusa dekat jarum pertama. Roh kedua disebut Panah Tersembunyi. Panah Tersembunyi terletak di ajna, bagian dari otak. Tapi ingat, sangat mudah untuk membingungkan jiwa surga dengan panah tersembunyi. Kedua jarum mungkin tampak seperti ditusuk oleh tempat yang sama, tetapi satu lebih dalam dari yang lain. Jangan mencampur adukkannya. Roh ketiga, Yin Sparrow, terletak di apel Adam, lanjutnya, menunjuk leher Kinmu. Apakah kamu merasakan lekukan kecil berbentuk segitiga ketika menyentuh milikmu? Disitulah Yin Sparrow disembunyikan. Jarum ini akan menembus Yin dari Sparrow rusa. Nenek Si bergerak cepat, mengeluarkan jarum demi jarum dan menusuknya ke berbagai bagian rusa. Roh keempat, Pencuri-pencuri, terletak di sini, di jantung tempat semua darah bertemu. Roh kelima, Not Toxic, juga terletak di pusar. Jangan salah mengira jiwa kehidupan sebagai tidak beracun. Roh keenam, Remove Field, terletak di perineum, dekat tempat seseorang membuang limbah mereka. Roh ke tujuh, Smelly Loom, terletak di paru-paru, tempat kamu berputar di antara udara segar dan basi. Nenek Si selesai menusukkan jarum ke tiga jiwa dan tujuh roh rusa dan berkata, mengikat tiga jiwa dan tujuh roh adalah langkah paling penting dalam menyesuaikan pakaian yang pantas. Itu disebut, Jilid Jilbab. Apakah kamu mengerti, Mu, Er? Setelah Anda melakukannya, kami memulai proses menjahit. Kin Mu tidak mengerti apa yang harus dilakukan semua ini dengan menjahit, tapi dia masih rajin menghafal setiap lokasi dengan hati, lalu berkata, Aku sudah selesai. Nenek Si mengambil gunting dari keranjangnya dan mulai menguliti rusa itu, mulai dari bibirnya. Segera, semua kulit rusa telah dikupas. Anehnya, meskipun kulit rusa telah dilucuti, tidak ada setetes darah pun mengalir dari tubuhnya yang telanjang. Aku telah mengikat jiwa rusa itu ke kulitnya, menjebak semua darah, energi, dan rohnya di dalam. Tubuh rusa mungkin sudah mati, tetapi masih hidup di dalam kulitnya. Namun, beberapa teknik masih perlu digunakan untuk benar-benar memperbaiki. Itu menjadi pakaian yang tepat. Perhatikan baik-baik, Mu, Er, ingat di mana saya menunjuk. Tanpa peringatan, Nenek Si membungkuk melemparkan kulit rusa ke udara. Dengan menggunakan jarinya sebagai pengganti jarum, dia menyodok kulit saat melengkung ke langit. Kin Mu berkonsentrasi pada melakukan adegan ke memori dan melihat bahwa Nenek Si menunjukkan 316 tempat sebelum kulit rusa bahkan mendarat di tanah. Setiap tempat berbeda, dan setiap serangan jarinya membawa kivital yang memasuki kulit rusa. Ketika Elksin mendarat, itu tidak jatuh ke lantai. Sebaliknya, ia berdiri seperti rusa hidup. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya, orang tidak akan bisa mengatakan itu sebenarnya hanya kulit. Pemandangan aneh menyebabkan Kin Mu menatap kosong. Nenek Si tertawa dan membuka kulit rusa, membungkusnya dengan Kin Mu. Ini adalah jenis pakaian yang harus kita buat. Tiba-tiba, kulit rusa mulai memeras Kin Mu. Itu semakin ketat, membuatnya merasa seolah-olah itu menjadi bagian dari tubuhnya, lalu memaksanya untuk jatuh merangkak. Dia merasa seperti benar-benar menjadi rusa. Dia bahkan bisa merasakan ekor rusa kecilnya. Nenek Si mengambil cermin dari keranjangnya dan ditempatkan di depannya, memungkinkan Kin Mu untuk melihat bayangannya sendiri. Setelah melakukannya, dia melihat bahwa dia benar-benar berubah menjadi rusa. Kin Mu mencoba berbicara, tapi dia hanya bisa mengeluarkan kepingan-kepingan rusa. Lalu, entah dari mana, suara ledakan terdengar. Teknik penciptaan iblis surgawi, sihir yang ajaib. Aku tidak akan pernah berharap menemukan setan pemerah pipi yang mengajarkan teknik jahat seperti bocah jahat di daerah terpencil di reruntuhan besar ini. Bab 5 Sebuah suara berisiki yang kuat bergema di seluruh area. Meskipun suara itu datang dari jauh, rasanya seolah tepat di samping mereka, menyebabkan telinga Kin Mu berdengung dan bergetar. Dia melihat ke arah dari mana suara itu berasal dan melihat beberapa sosok berdiri di atas tebing gunung sekitar 2 mil jauhnya. Kin Mu tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi tahu bahwa mereka mungkin bukan orang biasa karena salah satu dari mereka dapat memproyeksikan suaranya di kejauhan. Iblis? Siapa iblis? Aku hanya orang biasa di tepi sungai, dan rusa kecil ini hanya anak lembu yang kupelihara. Nenek si menyampirkan keranjangnya di lengannya dan tersenyum. Lalu dia berbisik, muer, lari. Urgensi dalam suara Nenek si mengejutkan Kin Mu. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Dia tidak ingin pergi karena dia khawatir Nenek mungkin dalam bahaya. Kau hanya orang biasa di tepi sungai. Memproyeksikan suaramu kepada kami dengan sangat jelas, dan dengan ki yang begitu kuat, tidak ada wanita tua biasa yang bisa melakukan itu. Sebuah suara tua namun bersemangat menggema dari tebing, lalu tertawa dingin. Tidak mungkin kita, lima tetua sungai Li, bisa salah tentang teknik penciptaan iblis surgawi. Keahlian yang terus berubah, melucuti kulit untuk membuat pakaian. Anda masih ingin menjelaskan ketika kami telah melihat dengan jelas seperti itu. Keterampilan jahat. Kamu pasti sering mengubah manusia menjadi ternak menggunakan teknik penciptaan setan surgawi, lalu menyeret mereka ke pasar untuk disembeli, ya. Seorang penatua lain di tebing berseru dengan serius. Banyak senior dari sekte lurus kita bahkan telah berubah menjadi hewan ternak dan dipaksa merumput di atas rumput untuk selamanya. Setelah melihat metodemu, tidak mungkin kamu bisa menipu kita. Seorang rusa juga makhluk hidup. Agar kamu menggunakan kulit dan jiwanya untuk menciptakan hal yang jahat, kata sesepuh lainnya dengan suara sedih. Dewa tahu berapa banyak lagi nyawa tak berdosa akan hilang jika kita tidak membunuhmu di sini dan sekarang. Siapa lagi yang harus kita bunuh jika bukan kamu? Nenek si berputar ke arah kinmu dan melepaskan jarum di antara alisnya, dengan lembut berkata, Orang-orang tua ini bukan ancaman. Namun, jika Anda tetap berada di sisi nenek, nenek akan terganggu mencoba melindungi Anda, jadi lari cepat. Lari kembali ke desa. Kinmu tidak lagi ragu-ragu dan berbalik untuk melarikan diri, mengikuti jalan setapak di samping mereka. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi canggung untuk bergerak setelah berubah menjadi rusa, tetapi setelah dia mulai berlari, dia menyadari bahwa dia salah. Daripada merasa canggung, dia merasa seolah-olah dia selalu menjadi rusa dan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Setan kecil itu mencoba melarikan diri. Tidakkah akan menjadi bencana jika kami membiarkanmu melarikan diri? Lima murid sungai Li, ini waktunya untuk latihanmu. Targetmu adalah rusa di bawah kita. Hilangkan dia dan bawakan kepalanya. Pada saat yang sama, suara-suara milik anak perempuan dan laki-laki terdengar dengan jelas. Mengerti. Dalam sekejap, lima sosok melompat dari tebing dan berlari ke sisinya. Secepat kuda yang melaju kencang, mereka mencapai dasar tebing dalam sekejap. Di bagian bawah tebing ada kolam dalam yang berfungsi sebagai titik perhentian air terjun yang mengamuk yang mengalir menuruni gunung. Ali-ali memukul air dengan percikan, namun, lima dari mereka dengan ringan melangkah ke permukaan air dan mulai berlari setelah kinmu. Hati Nenesi tenggelam, badan roh, dan tingkat harta karun dewa embryo spiritual mereka jelas tidak lemah. Kecepatan muer tidak dapat bersaing dengan mereka, mereka pasti akan menyusulnya. Saat Nenesi akan bergerak untuk menghentikan mereka, empat sosok datang terbang di langit dan mendarat di sekitarnya. Hanya satu orang yang tetap berada di atas tebing gunung. Dia berdiri di sana dengan bangga, jelas tidak akan turun dalam waktu dekat. Apa yang dilakukan lima tetua sungai Li di sini di reruntuhan besar? Nenesi memutar matanya dan mencibir ketika empat tetua mengelilinginya. Mengingat betapa berbahayanya reruntuhan besar, bukankah kamu takut bahwa dirimu yang terkenal akan mati di sini? Dari empat penatua di sekitarnya, yang berjanggut hitam dengan dingin menjawab, kami mendengar bahwa beberapa aib kotor bersembunyi di reruntuhan besar. Iblis dan setan yang tidak bisa hidup di luar dan datang ke sini untuk berlindung. Karena itu kami, lima tua-tua, membawa murid-murid kita ke sini untuk menaklukkan mereka. Itu masih belum memastikan siapa iblis atau iblis. Atau siapa yang akan menundukkan siapa. Granisi memegang keranjangnya dilekukan satu lengan dan mengacungkan guntingnya di tangannya yang bebas. Terlihat seperti penglihatannya buruk, dia terkekeh. Aku belum pernah melatih tulang-tulang tua ini selama beberapa waktu. Beruntung bagi saya, kemampuan saya belum sepenuhnya layu. Mungkinkah Anda kakek ingin saya mengubah Anda menjadi pakaian? Beraninya kamu menjadi begitu sombong, kamu iblis. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan kita? Empat dari lima tetua sungai Li berteriak. Mereka melompat bergerak, mengejutkan serangan mereka saat mereka menyerang nenek si. Pada saat yang sama, Kinmu, yang mati-matian berlari menuju desa Lansia Cacat, melihat kilatan petir. Baut petir putih murni menerangi daerah itu, memandikan kaki bukit dan seluruh gunung dengan cahaya beberapa kali lebih terang daripada matahari. Mengikuti kilatan cahaya, gemuruh-gemuruh menghanyutkannya dari belakang. Kinmu berbalik sejenak untuk melihat, tetapi hanya melihat gelombang angin meledak keluar dari lokasi nenesi. Badai yang tiba-tiba mengangkat bumi, batu, dan bahkan batu-batu besar yang beratnya ribuan pound, melemparkannya keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nenek akan baik-baik saja, kata Kinmu meskipun hatinya tenggelam, terus berjalan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang basah terdengar dari sungai di sebelahnya. Dia menoleh dan melihat seorang anak laki-laki dan perempuan berlari di atas air. Keduanya bergegas melintasi permukaan sungai, namun tubuh mereka tidak tenggelam ke dalam air. Kecepatan di mana kaki mereka menabrak air, bergerak naik dan turun, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang bisa berlari Kinmu. Sebelum air sungai bahkan bisa mengenai telapak kaki mereka, bocah lelaki dan perempuan itu sudah bergerak maju, menghilang seperti angin. Keduanya sudah mencapai tingkat menunggang ombak yang kakek Kripal katakan saat ini tidak bisa aku jangkau. Mereka jauh lebih kuat dariku. Mereka berdua segera melampaui Kinmu sambil berlari melintasi pusat sungai. Begitu mereka melakukannya, mereka menyudutkan diri sehingga mereka bergerak menuju tepi sungai ketika mereka berlari, jelas berencana untuk mencegatnya dari depan. Kinmu melirik ke belakang dan melihat orang lain di ekornya. Di sebelah kirinya, dua orang lagi melewati antara pegunungan, sosok mereka melompat dari hutan lebat dari waktu ke waktu untuk berlari melewati puncak pohon. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama dan harus kembali ke tanah untuk mengatur nafas. Terlepas dari itu, mereka terlalu cepat melampaui Kinmu dan bergegas di depannya. Aku tidak bisa membiarkan mereka memotongku. Aku harus mendahului mereka dan mencapai desa. Aku perlu mendapatkan kakek Ma dan sisanya untuk menyelamatkan nenek. Sambil menggertakkan giginya, Kinmu menghindari tepi sungai dan berlari ke hutan. Dia pasti akan tertangkap jika terus berlari di sepanjang tepi sungai. Dua orang di tengah sungai terlalu cepat. Keduanya berlari melewati hutan sedikit lebih lambat, jadi pergi ke hutan adalah satu-satunya pilihannya. Setan kecil, kamu dan iblis-iblis yang membunuh rusa itu bisa melupakan untuk melarikan diri. Sebagai Kinmu berlari ke hutan, salah satu dari dua anak laki-laki di daerah itu, mempercepat dan melewati yang lain. Namun dia masih selangkah terlambat dan membiarkan Kinmu dalam bentuk rusa untuk melewatinya. Jangan khawatir, dia tidak akan melarikan diri. Pasangan yang memimpin, anak laki-laki dan perempuan yang berlari di atas sungai, mengenakan ekspresi acuh-ta'acuh. Dengan membalik lengan bajunya, gadis itu tertawa lembut, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan melompat melalui puncak pohon seolah-olah dia sedang terbang. Bocah itu, di sisi lain, dengan tenang memerintahkan tiga lainnya untuk mengejar Kinmu dan mengepungnya. Terlepas dari berapa banyak Kinmu berlari dengan panik, dia tidak bisa mengguncang lima orang di ekornya. Selain itu, ia dipaksa untuk berlari semakin jauh dari desa Lansia Cacat, menjelajah jauh ke dalam reruntuhan besar. Setelah tinggal di desa Lansia penyandang Cacat selama 14 hingga 15 tahun, yang terjauh yang pernah ia tempuh dari desa itu hanya tiga atau empat mil. Sekarang dia telah melewati itu, lingkungan mulai menjadi semakin tidak dikenal. Pada saat yang sama, ia menjadi semakin sepi tanpa ada jalan yang terlihat. Saat Kinmu terus berlari, sebuah lembah muncul di depan. Di tengah-tengah pohon bunga persik yang menghuni lembah, ia bisa melihat sekawanan rusa. Dia dengan cepat berlari ke arah mereka dan membaur. Suara mendesing. Aroma manis menyapu daerah itu ketika gadis itu mendarat di tanah, lengan bajunya berkibar. Melihat kawanan rusa di depannya, dia mengerutkan kening. Di mana bocah setan, kakak perempuan senior. Salah satu pemuda yang seumuran Kinmu bertanya saat mereka mendarat satu per satu. Gadis itu mencibir bibirnya dan berkata, dia telah berbaur dengan kawanan rusa ini. Kalau begitu, mari kita bunuh semua rusa ini. Para pemuda bergegas masuk ke kawanan rusa, mengacungkan pedang dan pisau saat mereka tanpa ampun membantai para rusa. Meskipun para elk cepat, mereka masih lebih lambat dari para pemuda. Kelima dari mereka memiliki tubuh roh dan yang kuat, praktisi bela diri yang lengkap. Para elk melarikan diri ke segala arah, tetapi masih mustahil bagi mereka untuk lolos dari pertumpahan darah. Tak lama kemudian, para elk dibantai satu per satu. Tiba-tiba, suara manusia bergema dari kawanan rusa yang kacau. Tidakkah kamu mengatakan bahwa rusa juga makhluk hidup? Dia bertanya, nenek membunuh seekor rusa tunggal, tetapi kalian semua membantai seluruh kawanan. Mengapa kamu mengklaim bahwa kita yang mengikuti jejak iblis? Di sana. Mata gadis itu berbinar ketika dia mengumpulkan kinya dan mengacungkan pedang panjangnya. Ki macan putih menyebar dari dirinya ke pedang panjang dan memancarkan emas yang cemerlang. Pedang itu terbang dari tangannya dan menembak ke arah kinmu yang berderap bersama kawanan rusa. Kinmu memutar, mengubah arah untuk menghindari pedang yang masuk, tetapi tiba-tiba mencerminkan perubahan arah dan terus terbang ke arahnya. Teknik apa ini? Kebingungan memenuhi pikiran kinmu. Mungkinkah itu adalah seni surgawi? Itu, tidak terlihat seperti itu. Kakek bacar mengatakan bahwa seni surgawi hanya dapat dicapai ketika jalur bela diri seseorang telah diolah secara ekstrim. Jalur bela diri gadis ini secara signifikan lebih rendah daripada kakek bacar. Saat pedang masuk untuk membunuh, kinmu mengubah arah sambil menempel sedekat mungkin ke tanah, nyaris menghindari serangan. Begitu dia menghindari serangan itu, dia melihat sekilas benang halus yang melekat pada gagang pedang. Salah satu ujung utas terhubung ke pedang sementara ujung utas lainnya ada di tangan gadis itu. Benang ini sehalus sutra, membuatnya sangat sulit untuk diperhatikan. Bab 6. Mungkinkah dia menggunakan benang halus ini untuk mengendalikan pedang? Tapi, mempertimbangkan betapa tipisnya benang itu, bagaimana dia bisa membuat pedang berubah arah? Sebelum dia bisa memikirkan utas yang menakjubkan lebih jauh, kinmu segera berlari menjauh. Sesaat kemudian, pedang itu melesat melewatinya, menusuk dalam-dalam ke sebatang pohon besar dengan bunyi gedebuk. Seolah pedang itu hidup, ia berkedut di batang pohon, namun tidak bisa mencabutnya sendiri. Tak lama kemudian, gadis itu melayang dan meraih gagang pedang harta karun, menariknya keluar dengan putus asa. Kivital White Tiger ku masih belum cukup kuat untuk mengendalikan pedangku seolah itu adalah perpanjangan dari tubuhku. Junior Sister King, sudah luar biasa bahwa Anda dapat membentuk Kivital Anda menjadi benang dan menggunakannya untuk mengendalikan pedang Anda untuk pertempuran. Bocah yang berlari melintasi ombak sungai bersama gadis itu tiba di sisinya dan memberinya senyum lembut. Pengalamanmu kurang, bukan kultifasi kamu. Inilah sebabnya Tuhan kita telah membawa kita ke reruntuhan besar, untuk melatih dan meningkatkan kekurangan kita. Di masa lalu, semua yang kita pedulikan adalah budidaya, jadi kita tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Ini setan kecil adalah kesempatan kita untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Kamu akan dapat dengan sempurna mengendalikan pedangmu dengan kimu segera. Tiga pemuda lainnya menyusul pasangan itu, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, setan kecil berubah menjadi rusa. Karena rusa sangat gesit, ia dapat menghindari pedang terbang kakak perempuan itu. Senior Sister King mendapatkan kembali semangatnya dan terus mengarahkan pedangnya untuk menusukkinmu. Dia tertawa indah dan berkata, Kakakku, jangan menyerang sekarang. Tinggalkan iblis kecil ini untuk melatih pedangku. Kakak seniorku adalah bocah lelaki yang berlari menyeberangi sungai bersamanya. Dia mengangguk pada kata-katanya dan berkata, Ayo, Saudara Junior. Mari kita kagumi keterampilan pedang Suster Junior King. Pertanyaan berputar-putar di dalam hati kinmu saat dia berjuang saat dia menghindari pedang yang mengejarnya dari belakang. Mengontrol pedang dengan ki. Mungkinkah benang di tangan gadis itu adalah ki vitalnya dan bukan panjang utas sebenarnya. Vital ki dapat digunakan untuk mengendalikan pedang harta karun sejauh itu. Apakah aku dapat melakukan itu? Ketika dia belajar menggunakan pisau pemotongan babi, tukang daging hanya mengajarkan kinmu cara menggunakan kedua tangannya untuk mengendalikan pisau. Tukang daging tidak pernah mengajarinya cara menggunakan ki untuk mengendalikan pisau, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Melihat praktisi wanita yang mengendalikan pedangnya dengan kinnya, sebuah ide terbentuk di kinmu. Karena ki dapat digunakan untuk mengendalikan pedang, dapatkah ki vitalnya digunakan untuk mengendalikan hal-hal lain? Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan itu. Kakak senior king itu terus mengendalikan pedangnya dan meminta kinmu. Selain itu, karena nenesi telah mengubahnya menjadi rusak, ia menemukan anggota tubuhnya tidak nyaman. Bahkan ki vital dalam tubuhnya telah menjadi tidak aktif dan tidak merespon seperti biasanya. Chi! Pedang itu melintas saat menyerang dari belakang, menyerempet punggung kinmu. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya yang segera diikuti oleh rasa sakit yang membakar. Dia bisa mengatakan bahwa suster senior king telah berhasil melukai punggungnya. Ini buruk, seorang rusak mungkin lebih cepat, tetapi masih lebih lambat dari seseorang dengan tubuh roh yang sebenarnya. Jika aku terluka lagi, aku khawatir akan sulit bagiku untuk melarikan diri sebagai seorang rusak. Begitu dia selesai berpikir, dia merasakan mulutnya tiba-tiba mulai pecah. Namun sebenarnya bukan mulutnya yang pecah, tetapi kulit ari mulai mengelupas dari tubuhnya dimulai dengan mulut. Kinmu segera ingat saat nenesi mendesaknya untuk berlari. Pada saat itu, dia diam-diam mengeluarkan jarum yang telah menonjol dari ruang di antara alisnya. Itu adalah jarum yang telah menembus jiwa langitnya. Segera, kepalanya terpisah dari kulit rusak. Pedang itu mengiris udara, menebas ke arah Kin Mai dalam upaya untuk mengambil hidupnya. Kinmu melompat maju dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya dan membebaskan dirinya dari kulit rusak, jatuh beberapa meter di depan sebelum berdiri dan berlari. Di belakangnya, pedang yang dikendalikan oleh suster senior King memotong kulit rusak menjadi berkeping-keping. Gerakannya ringan seperti kelopak yang jatuh dan secepat kilat. Mengejar Kinmu dan mencoba membunuhnya rupanya meningkatkan keterampilan pedangnya dengan sangat. Mendapatkan bebas dari kulit rusak telah menunda sejenak pelarian Kinmu, mengakibatkan salah satu pemuda melintasi puncak pohon untuk mendarat di depannya, memotong rute pelariannya. Keduanya hanya berjarak sekitar 10 meter dari satu sama lain. Dengan jarak ini, mereka akan bertemu satu sama lain di saat berikutnya. Kinmu tidak punya waktu untuk mengubah arah. Jadi, tanpa berpikir panjang, ia secara tidak sadar menggunakan teknik kaki yang diajarkan kripal padanya. Tampak tersandung ke depan, Kinmu bergerak maju dengan mencakar tanah dengan tangannya di tempat kakinya. Kakinya, yang sekarang ada di udara, berputar bersama dengan seluruh tubuhnya, meningkatkan kecepatan sampai mereka menyerupai angin puyuh. Seperti gasing yang berputar, dia melesat menuju pemuda di depannya. Pemuda itu, yang lebih tua dari Kinmu beberapa tahun, tersenyum mengejeknya. Dia mengangkat kedua tangannya untuk memblokir, dan mereka memancarkan cahaya hijau suram saat sisik naga mulai muncul di kulitnya. Senjata naga hijau, teriak pemuda itu. Detik berikutnya, kaki Kinmu bertabrakan dengan lengan pemuda. Dentang logam terdengar dua kali, dan sebelum senyum itu bahkan bisa dihapus dari wajah pemuda itu, dia mendengus dan kehilangan keseimbangan. Serangan Kinmu memaksanya kembali. Lengan pemuda itu tercabik-cabik, sisa-sisa kain berkibar-kibar seperti kupu-kupu kertas. Tato cakar naga bisa dilihat di kulit kedua lengannya. Cakar melingkar di sekitar mereka dengan cara yang mirip manusia, dan jelas bahwa sisik-sisik itu berasal dari cakar itu. Namun, kedua lengan menjadi merah dan bengkak setelah mengambil kaki Kinmu. Kau menyembunyikan beban besi di kakimu. Seru pemuda itu, marah dan heran. Kedua tangannya gemetar kesakitan. Tatapannya kemudian mendarat di kaki Kinmu. Bahkan sepatumu terbuat dari besi. Kinmu bangkit kembali dan bergegas pergi. Namun, kata-kata pemuda itu mengingatkannya bahwa dia masih memiliki dua beban besi yang terikat di kakinya. Karena Kinmu mempelajari teknik kaki, Kripple telah meminta agar dia mengenakan beban besi sepanjang waktu dan membuatnya berjanji untuk tidak pernah melepasnya. Sebagai Kripple melacak kemajuannya, melihat bahwa tubuh Kinmu menjadi lebih kuat dan kekuatannya tumbuh dari waktu ke waktu, pria berkaki satu itu memastikan bahwa beban besi yang diikat ke betis Kinmu menjadi lebih berat dan lebih berat. Selain itu, Kripple juga membuat Mute The Blacksmith menempas sepasang sepatu besi untuk Kinmu, yang semakin menambah berat. Sepasang sepatu bot besi bersol tebal itu memiliki berat 5 kg, sementara masing-masing berat besi itu seberat 10 kg. Berat total 25 kg diikat ke kaki Kinmu. Kripple telah meminta Kinmu untuk berlatih sampai dia tidak bisa lagi merasakan beban-beban dan sepatu besi. Baru setelah itu, dia diizinkan melepasnya. Kinmu baru saja terbiasa dengan mereka, jadi dia tidak ingat bahwa dia memakai mereka karena dia dengan panik melarikan diri. Namun, jika dia mencoba untuk menghapusnya sekarang, dia pasti akan ketahuan. Tidak mungkin dia bisa berhenti bergerak. Menginjak-injak gunung Meru. Saat Kinmu berlari, dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan ke kaki kanannya dan menggunakan keterampilan, menginjak-injak di gunung Meru. Sol tebal sepatu bot besinya berlumuran seperti lumpur, menghancurkan seluruh sepatu bot menjadi puing-puing terbang. Pada saat yang sama, otot-otot betisnya melentur dan membesar, meledak keluar dari beban besi dan menembakkan sisa-sisanya ke pohon-pohon seolah-olah itu adalah panah yang tajam. Kinmu melangkah maju dengan kaki lainnya, menghancurkan sepatu besi lainnya dan berat saat kakinya mendarat. Suara mendesing. Tiba-tiba melompat ke udara, Kinmu merasa sangat ringan. Dia dengan mudah mencapai cabang di puncak pohon, yang membuatnya sangat ketakutan. Tinggi di pohon, tanpa alas kaki, berat Kinmu menyebabkan cabang sedikit menurun. Lampu pedang menyala dari bawah dan datang menembaki ke atas. Setelah melihat ke bawah, Kinmu melihat ujung selusin pedang. Penanganan pedang kakak senior King menjadi semakin kuat setiap saat. Dia tidak mengendalikan selusin pedang, dia telah menciptakan ilusi selusin pedang hanya dengan satu. Kinmu tiba-tiba teringat kata-kata Kripple. Jangan pikirkan apakah pijakan akan mampu menahan beratmu. Selama kamu cukup cepat, bahkan air akan menjadi seperti tanah padat. Rumput, udara, semuanya akan menjadi tanah padat. Mendorong dengan ujung jari kakinya, Kinmu melompat maju. Lampu pedang meledak ke langit, merobek-robek bagian atas pohon besar yang telah ia huni. Dua pemuda melompat dan mendarat di antara puncak pohon tepat pada waktunya untuk melihat Kinmu berjalan melalui ujung pohon, berlari menjauh seperti angin yang bertiup. Mereka hanya bisa menatap kosong, heran dengan kecepatan Kinmu. Kenapa dia begitu cepat? Salah satu dari mereka bertanya. Anak itu lebih muda dari kita, tetapi kultivasinya tampaknya. Kita sedikit lebih kuat. Saat kedua pemuda itu memikirkannya, mereka melihat kakak seniorku menghilang seperti asap dan mulai mengejar Kinmu dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Seperti yang diharapkan dari kakak seniorku, dia jauh lebih kuat dari kita, telah mencapai puncak embryo roh. Keduanya menghela napas kagum. Dengan kakak seniorku secara pribadi mengejarnya, tidak mungkin iblis kecil itu akan dapat melarikan diri. Pada saat yang tepat ini, bayangan gelap tiba-tiba muncul di hutan. Sebuah telapak tangan berbulu seukuran tikar tenun datang meluncur ke arah senior broterku, menamparnya ketika dia berlari di udara. Senior broterku terbang mundur, berputar tak terkendali dan jatuh ke tanah. Dia berguling-guling untuk jarak pendek sebelum berhenti, batuk seteguk darah ketika dia mencoba untuk duduk. Jangan pergi ke sana, ada kera iblis, itulah wilayah kera iblis. Empat pemuda lainnya segera berhenti di jalur mereka. Ketika bayangan muncul dari pohon, mereka melihat bahwa itu adalah gorila hitam besar yang menakutkan. Matanya merah tua, dan tarinya keluar dari mulutnya. Mengalahkan dadanya seperti drum, ia berteriak, Mati, Yongun. Kinmu, yang telah berlari lebih dulu, juga telah terkena dari udara oleh kera iblis ini. Dia saat ini berbaring di kaki kera iblis, tidak bergerak. Para pemuda tidak bisa memastikan apakah dia sudah mati. Menatap Kinmu dengan penuh perhatian, saudari senior King bergumam. Karena satu serangan telapak tangan dari kera iblis senior yang terluka parah, dan iblis kecil itu juga menerima pukulan yang sama, dia seharusnya mati. Kan? Sebelum dia selesai berbicara, dia melompat kaget. Kinmu, yang sedang berbaring di tanah di depan kera iblis, telah sedikit memiringkan kepalanya untuk memastikan situasinya. Bocah itu belum mati, katanya dengan tak percaya. Kerasetan hitam pekat meraung beberapa kali, lalu berhenti ketika melihat bahwa para pemuda tidak berani untuk melangkah maju. Kemudian itu menatap Kinmu, menyelipkan tubuhnya dengan dua jari. Yongun, mati. Melihat mata terbuka lebar Kinmu, berdarah dari seluruh wajahnya dan bahkan lidah yang mencuat, jelas dia tidak bisa mati lagi. Mendengus puas, kera iblis melemparkan tubuh Kinmu ke samping. Kemudian ia duduk dan mulai memetik daun dari pohon terdekat, memakannya. Meskipun sangat sengit, kera iblis sebenarnya adalah herbivora, Kinmu terus berdarah dari wajahnya, menjaga matanya terbuka lebar saat dia perlahan merangkak pergi menggunakan sikunya. Tiba-tiba, kera iblis menoleh untuk melihat tubuh Kinmu, yang telah lemas lagi. Saat terus memelototi, tubuh Kinmu, itu tetap tak bergerak. Mengulurkan jarinya dan menusuk apa yang dianggapnya sebagai mayat, kera menemukan bahwa tubuh Kinmu sudah menjadi sedingin es dan keras. Yongun, mati, katanya dengan kepuasan baru, lalu berbalik dan fokus makan daun pohon tanpa peduli. Menyaksikan semua ini dari kejauhan, suster senior King tidak lagi bisa menahan diri. Hei, teman besar, tidakkah kamu merasa aneh bahwa, Yongun, mayat menjadi begitu dingin dan keras dengan begitu cepat. Tampaknya bisa memahaminya, kera iblis menamparkan dahinya dan segera berbalik. Namun, mayat jenazah muda itu sudah bangun dan mulai melarikan diri dengan panik. Bab 7 kera iblis meledak dengan amarah dan mulai mengejar Kinmu. Namun setelah beberapa langkah, ia menyadari bahwa kecepatannya lebih rendah daripada Kinmu karena seberapa besar itu. Penghinaan seperti itu membuat kera iblis marah. Itu mencabut pohon demi pohon, menjalankan tangannya sepanjang satu dan menyingkirkan cabang-cabangnya sebelum melemparkannya seperti tombak besar. Mati, Yongun. Batang pohon yang telanjang terbang di udara dengan kecepatan yang menakjubkan, jelas membawa kekuatan yang luar biasa. Namun, lemparan kera tidak akurat, sehingga tabrakan itu mendarat beberapa meter dari Kinmu. Kera iblis menjadi lebih marah dan ingin melemparkan tombak pohon lain, tapi Kinmu telah lari ke kejauhan. Ia tidak lagi memiliki target untuk melampiaskan kemarahannya, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah memukuli dadanya berulang kali. Kakak seniorku diam-diam memanggil para pemuda lainnya. Budidaya bocah iblis itu pasti lebih rendah dari kita, dan luka-lukanya pasti lebih buruk daripada milikku. Tidak mungkin dia bisa pergi jauh. Mendorong dirinya untuk berdiri, dia mendengus saat rasa sakit yang hebat menghantam dadanya. Dia takut banyak tulang rusuknya patah karena serangan kera iblis. Namun, dia percaya bahwa jika Kinmu bisa menahan pukulan dari kera iblis, dia bisa menahannya juga. Dia hanya tidak berharap Kinmu sekuat itu. Budidaya Kinmu pasti tidak lemah. Kivitalnya yang kurang atribut adalah satu-satunya alasan ia tidak bisa menampilkan potensi penuhnya. Meskipun usianya masih muda, jika seseorang membandingkan budidaya mereka, Kinmu tentu saja tidak lebih lemah dari mereka. Termasuk senior brotterku. Mengambil jalan memutar di sekitar wilayah kera iblis, para pemuda akhirnya menemukan jejak Kinmu lagi. Sama seperti kakak seniorku mengatakan, Kinmu telah terluka parah oleh kera iblis juga, tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatannya hingga mereka bisa mengejar ketinggalan. Namun ketika mereka terus mengejar Kinmu, mereka menemukan bahwa kecepatan Kinmu secara bertahap meningkat seolah luka-lukanya tidak lagi menjadi masalah. Setan kecil ini pasti punya obat penyembuhan ajaib. Hati keempat pemuda itu tenggelam. Kakak seniorku telah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh sekte mereka tetapi itu jelas tidak efektif sebagai obat Kinmu. Melihat seberapa cepat kecepatan Kinmu meningkat, mereka menyimpulkan bahwa luka-lukanya pasti sembuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Obat semacam ini membuat mata dan hati mereka terbakar karena keserakahan. Obat di sekte kita bukan dari kualitas tertinggi. Jika kita berhasil menangkap bocah setan itu dan mengambil resep obat ajaib itu darinya, Tuhan kita pasti akan senang dan memberi kita hadiah besar. Namun, bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, Kinmu tidak mengkonsumsi obat apapun. Alih-alih, dia hanya menarik nafas dan menghembuskan nafas ketika dia berlari, mengedarkan apa yang disebut teknik tiga tubuh Tuhan Overlord yang diajarkan oleh kepala desa, yang tidak dia ketahui sebenarnya adalah teknik Daoyin yang paling umum. Berkultivasi dengan tubuh Tuhan tiga teknik eliksir saat ia berlari untuk hidupnya, Kinmu membuat penemuan baru. Dia menyadari bahwa ki vitalnya menjadi lebih aktif ketika dia berlari. Kecepatan peredarannya menjadi lebih cepat juga. Ini berbeda dari apa yang diajarkan kepadanya. The Overlord Body Tree eliksir teknik yang diajarkan kepala desa Kinmu selalu mengharuskannya untuk bermeditasi dan mengendalikan nafasnya. Kinmu telah belajar untuk beredar ki vital dan memeliharanya, menggunakannya untuk mengkondisikan tubuhnya. Selama sepuluh tahun terakhir kultivasi, Kinmu telah mengikuti instruksi kepala desa tentang membudidayakan badan tiga dewa teknik eliksir ke surat itu. Namun, sekarang, dia telah menemukan bahwa lebih baik berlari sambil berkultivasi dengan teknik itu. Kinmu berlari maju secepat mungkin, dan sirkulasi teknik Overlord Body Tree eliksir menjadi lebih cepat, memelihara dan meningkatkan kecepatan bawaan dan konstitusi tubuhnya. Selain itu, gelombang demi gelombang ki vital mengalir melalui organ, anggota tubuh, tulang kin, dan bahkan tendon antara otot dan tulangnya, membersihkannya berulang-ulang. Organ Kinmu yang pecah dan patah tulang, yang dia pertahankan dari serangan iblis kera, pulih dengan setiap gelombang pembersihan ki vital. Kakak senior kudan yang lainnya berpikir bahwa dia mengandalkan obat yang berkualitas tinggi, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa itu hanya mengandalkan teknik tiga tubuh tuan eliksir yang tidak bisa diandalkan. Kinmu akhirnya menyadari bahwa ki vitalnya tidak bisa mencapai bagian tertentu dari tubuhnya, ruang tepat di antara alisnya. Di antara kedua alisnya ada ruang selebar jari. Vital ki tidak dapat mencapai ruang ini. Meskipun ki vitalnya dapat lewat di bawah kulit kepalanya dan membasu kepalanya, membersihkan dan menguatkan keduanya, ia akan berhenti setiap kali mencapai pusat alisnya. Seolah-olah ada dinding tak terlihat di sana, menghalangi ki vitalnya melewatinya. Setiap kali dia mengarahkan ki vitalnya untuk membanjiri dinding, sesuatu yang bahkan lebih aneh terjadi. Kinmu bisa mendengar suara misterius. Suara ini terdengar seolah-olah itu berasal dari ketinggian di langit, sama jauhnya dengan sembilan langit di atas. Itu terdengar merdu dan surgawi, beresonansi seperti suara dewa yang mewariskan dekrit surgawi. Setiap kali suara ini bergema, ki vital Kinmu akan mundur seperti gelombang yang tidak terkendali dan mengabaikan ruang di antara alisnya. Mungkinkah ini dinding embryo roh? Kinmu berkata dengan tidak sengaja. Kinmu bingung. Kepala desa dan penghuni lain di desa lansia penyandang cacat menjelaskan walls dan wall breaking kepadanya. Dinding adalah hal-hal yang menyegel harta dalam tubuh prajurit, sedangkan wall break adalah untuk membuka segel dan mendapatkan harta di dalamnya. Namun, mereka belum memberitahunya bagian tubuh mana dari dinding embryo roh itu atau bagaimana cara membongkar dinding embryo roh. Apa Kinmu tidak tahu adalah, itu bukan kepala desa dan yang lainnya tidak ingin memberitahunya semua ini. Sebenarnya tidak ada teknik untuk secara khusus menerobos tembok embryo roh di seluruh dunia. Seseorang dengan tubuh manusia biasa dan seseorang dengan tubuh roh berada pada dua level yang berbeda secara intrinsik. Seseorang dengan tubuh roh akan dilahirkan dengan dinding embryo roh yang tidak tertutup, menempatkan mereka di kelas di atas yang lainnya. Dinding embryo roh orang biasa, di sisi lain, akan dimetraikan, menurunkan mereka ke kelas yang lebih rendah. Orang dengan tubuh roh menyendiri, jauh, dan jarang peduli dengan kebutuhan orang biasa. Meskipun praktisi bela diri masih muncul dari antara orang-orang biasa, kepala desa dan yang lainnya belum pernah mendengar ada di antara mereka yang melepaskan dinding embryo roh mereka. Akibatnya, mereka tidak tahu bagaimana manusia normal akan menerobosnya. Saat Kivital bergegas di dinding tak terlihat yang terletak di tengah alisnya, Kinmu melanjutkan pelariannya yang panik. Setiap kali suara misterius itu terdengar, Kivitalnya secara otomatis akan mundur dari dinding. Meskipun dia saat ini tidak dapat menembus dinding, Kinmu bersabar dan percaya bahwa dia akan berhasil pada akhirnya. Kinmu tidak berencana untuk mengungkapkan penemuan ini mengenai teknik tiga tubuh Overlord 3 Elixir kepada orang tua di desa. Dia memutuskan bahwa dia akan mengejutkan mereka setelah berhasil menembus dinding embryo roh. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan lebih mengejutkan mereka. Atau lebih mengejutkan. Saat kakak seniorku dan keempat pemuda lainnya terus mengejar Kinmu, mereka semakin khawatir. Setan kecil di depan mereka tidak hanya pulih dari luka-lukanya, kecepatannya bahkan semakin meningkat. Sekarang itu menakutkan. Itu berarti, bahkan ketika Kinmu berlari untuk hidupnya, kultivasinya juga meningkat. Meskipun peningkatan kecepatannya lambat dan bertahap, itu masih menakutkan. Berkultivasi memiliki seperangkat aturan yang harus diikuti oleh siapa saja dan semua orang. Bahkan ketika seseorang berhasil menerobos, setiap kemajuan dalam kultivasi mereka perlu terjadi secara perlahan, seiring waktu, tidak semuanya sekaligus. Setiap orang harus berkultivasi selama beberapa hari, atau bahkan berbulan-bulan, hanya untuk menghasilkan peningkatan terkecil dalam kultivasi mereka. Terlepas dari aturan-aturan universal ini, mereka dapat dengan jelas merasakan penanaman iblis kecil ini secara terus-menerus semakin kuat. Itu menakutkan mereka. Untungnya, Kinmu awalnya lebih rendah daripada lima pemuda. Meskipun kultivasinya saat ini membaik, masih ada jarak antara mereka dan dia. Namun, mengejar dia bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Karena dia menderita di tangan kera iblis, Kinmu menjadi lebih berhati-hati dan akan memastikan untuk menghindari wilayah binatang buas yang aneh. Setiap kali apotekar membawa Kinmu keluar untuk mengumpulkan rempah-rempah, dia akan memberitahunya bahwa binatang aneh sangat cerdas. Bahwa masing-masing dari mereka memiliki wilayah mereka sendiri dan akan meninggalkan tanda untuk menunjukkan hal itu. Tanda-tanda itu termasuk hal-hal seperti pohon yang dilucuti kulitnya, tulang-tulang yang terkubur di tanah, tengkorak binatang buas di tiang kayu, atau jejak urin. Selama orang melihat tanda-tanda seperti itu, mereka akan bisa menghindari binatang buas. Ketika Kinmu telah bertemu dengan kerasetan, ada tanda tinju raksasa yang menunjukkan daerah itu adalah wilayahnya. Kinmu tidak sengaja bergegas ke wilayahnya karena dia melewatkan tanda itu. Karena dia sekarang lebih berhati-hati, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Namun, bahkan dia tidak sengaja memasuki wilayah binatang aneh, banyak yang masih berani keluar dari mereka untuk mencari makanan, mengisi reruntuhan besar dengan bahaya. Kinmu akhirnya menemukan jalan kerawa di mana dia melihat dua binatang aneh memiliki sengketa wilayah. Binatang-binatang yang bertarung satu sama lain adalah condor salju ular leher kokskom dan rawa naga beracun rawa. Yang pertama menciptakan angin kencang dengan sapuan sayapnya, tubuhnya yang besar mengjulang di udara. Yang terakhir menggeliat melalui rawa di bawah, menyebabkan kekacauan dan kehancuran dengan tubuh yang panjang. Sebelum Kinmu bahkan bisa memasuki rawa, badai kekuatan yang disebabkan oleh dua makhluk raksasa menyapu dia. Setelah mendarat, ia berhadapan muka dengan kawanan bison yang terkejut yang hampir menginjaknya sampai mati. Aku terus semakin jauh dari desa. Kesadaran itu membuat hati Kinmu tenggelam. Lima orang di belakangnya masih mengejar tanpa henti, membuatnya tidak mungkin untuk kembali ke desa. Namun, yang lebih menakutkan dari itu adalah fakta bahwa matahari akan segera terbenam. Kinmu dan nenek si telah meninggalkan desa tepat setelah tengah hari. Sekarang setelah matahari mulai terbenam, kegelapan akan segera turun. Jika dia tidak bisa kembali ke desa sebelum itu terjadi, dia akan menghadapi bahaya besar. Langit mulai gelap, kakak seniorku. Di kejauhan di belakang Kinmu, saudara seniorku dan teman-temannya juga memperhatikan matahari terbenam. Pemuda yang ditendang Kinmu memakai ekspresi gelisah. Guru berkata bahwa reruntuhan besar dikutuk. Bahwa mereka akan menjadi wilayah terlarang ketika langit menjadi gelap. Kita perlu kembali ke desa, yang memiliki perlindungan patung-patung batu. Jika tidak, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Senior Broterko menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Sejauh yang kita sudah pergi, kita tidak akan dapat kembali ke desa sebelum malam tiba. Kegelapan sama berbahayanya dengan bocah iblis seperti bagi kita. Kita tidak punya pilihan selain untuk melihat di mana iblis kecil akan bersembunyi. Bab 8 Nenek pernah mengatakan bahwa, jika aku tersesat di reruntuhan besar dan tidak bisa kembali ke desa, aku seharusnya tidak panik, kinmu berpikir pada dirinya sendiri dengan tenang. Ada banyak sisa-sisa peradaban di reruntuhan besar. Jika saya dapat menemukan satu untuk bersembunyi, saya mungkin bisa bertahan hidup. Dua kondisi perlu dipenuhi agar sisa-sisa dianggap aman. Pertama, harus memiliki patung batu mirip dengan yang ada di desa. Kedua, saya perlu memeriksa apakah ada sejumlah besar binatang aneh di sisa-sisa. Sebagian besar cerdas, sehingga mereka tahu ke mana harus pergi untuk melarikan diri dari kegelapan. Banyak sisa-sisa peradaban ada di Great Ruins. Kinmu telah melewati jejak kota dan desa yang ditinggalkan sebelumnya. Mengingat pagar mereka yang runtuh dan dinding yang bobrok, mereka sangat kuno. Namun, dia tidak punya waktu untuk berhenti dan memeriksa apakah mereka memiliki patung batu. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi sangat sunyi senyap, begitu hening sehingga bisa membuat seseorang menjadi gila. Matahari yang terbenam sudah mencapai cakrawala, hanya setengahnya yang terlihat. Segera setelah keheningan jatuh ke reruntuhan besar, pemukulan sayap bisa terdengar. Mendongak, Kinmu melihat sekawanan besar burung raksasa terbang di atas kepala, membentuk kelompok padat di langit. Kemudian tanah mulai bergetar, dan hutan di sekitarnya mulai berantakan. Satu demi satu, binatang buas membelah bumi, muncul dari terowongan yang telah mereka gali, dan mulai berebut dengan panik. Kinmu bahkan mendengar air meletus dari rawa, melihat ke atas untuk melihat beberapa ikan kirmizi beberapa meter panjangnya melompat dari permukaan air dan menggunakan sirip mereka untuk melarikan diri di darat seolah-olah mereka adalah kaki. Pemandangan itu membingungkan Kinmu. Apakah ikan masih dianggap ikan jika mereka bisa berlari di darat? Semua makhluk aneh ini sedang menuju ke arah yang sama. Aku pasti akan bisa bersembunyi dari kegelapan di sana. Semangat tinggi, Kinmu berlari di samping binatang buas. Saat langit semakin redup dan redup, kegelapan di kejauhan datang berkerumun seperti gelombang pasang. Kegelapan itu tidak seperti transisi sederhana antara siang dan malam. Itu menyerupai banjir besar, melanda setiap gunung, lembah, dan semua padang gurun yang ditemuinya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat kegelapan menguasai tanah, Kinmu masih menganggapnya pemandangan yang sangat menakjubkan. Kegelapan membanjiri Kinmu dan kawanan binatang buas seperti hujan deras, namun semua hewan terus marah menuju ke arahnya. Kinmu ragu sejenak. Apakah benar-benar ada tempat aman di depan tempat ia bisa berlindung dari kegelapan? Bukankah dia akan menderita akhir yang tragis jika bukan itu masalahnya? Kegelapan semakin dekat, bahkan jika aku kembali sekarang, aku tidak akan bisa sampai ke desa. Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan kegelapan. Sambil menggertakkan giginya, dia mati-matian bergegas ke depan. Tidak ada gunanya khawatir, aku hanya bisa terus berlari dengan binatang buas. Tiga mil menyusuri sungai yang dilewati desa penyandang cacat, pertempuran antara Nenesi dan lima tetua sungai Li telah mencapai titik puncak. Awalnya, hanya empat tetua yang menyerang Nenesi. Namun, karena mereka tidak bisa segera menjatuhkannya, penatua kelima yang telah menyaksikan pertempuran dari Tebing, Kiyan Bing, bergabung dengan keributan. Menambahkan dia keserangan mereka, mereka mengatur trigram pemurnian iblis elemen lima mereka. Hingga saat ini, Nenesi hanya mampu menangkis serangan keempat tetua. Namun, kekuatannya secara mengejutkan meningkat ketika Kiyan Bing menambah upaya mereka. Bahkan trigram pemurni iblis lima elemen mereka tidak bisa menjebak wanita tua ini. Kesadaran ini mengejutkan kelima tetua, dan mereka segera menjadi frustrasi. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa wanita tua ini ingin merawat mereka sekaligus. Untuk itu, dia berpura-pura lemah, berniat memikat Kiyan Bing ke pertempuran dan mencegahnya melarikan diri. Dengan ringan di kakinya, Nenesi berkedip-kedip melewati daerah itu seperti hantu. Jarum perak dari keranjangnya bergerak seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri, langsung menutupi lima tetua sungai Li dalam luka. Tret yang telah melekat pada jarum sekarang berjalan melalui lima tetua, mengikat jiwa dan tubuh mereka dan mencegah mereka bergerak. Nenesi berjalan ke arah mereka, gunting di tangan dan senyum cerah di wajahnya. Nenek aku sudah lama tidak merawat kulit manusia. Aku ingin tahu apakah kahlian ku sudah berkarat. Begitu dia datang untuk berdiri di depan Kiyan Bing, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Pelet perak melesat dari mulutnya dan melesat ke wajah Nenesi. Saat pelet perak bersentuhan dengan udara, ukurannya membesar. Pelet itu seketika menjadi seratus kali lebih besar, berkembang menjadi bola yang terbuat dari sepuluh ribu lampu pedang murni. Perubahan mendadak ini membuat Nenesi lengah, dan dia segera mundur ke belakang. Tubuhnya menjadi lemas, dan seperti cacing tanah menggeliat di udara, dia menghindari lampu pedang. Pada saat yang sama, dia membuang gunting di tangannya. Seperti dua naga perak, gunting melintas di udara, memotong dan memotong lampu pedang. Betapapun gesitnya dia, Nenesi masih tertangkap basah. Salah satu dari segudang lampu pedang telah berhasil menyerangnya dari belakang, dan karena dia bungkuk, cahaya pedang pada dasarnya telah menemukan titik matanya. Tak lama kemudian, lampu pedang yang memenuhi langit lenyap ketika potongan pedang patah menghantam tanah, menutupi beberapa ekor area itu. Pelet perak yang berasal dari lampu pedang itu kembali ke ukuran aslinya, kecil dan jatuh ke tanah dengan retakan. Nenesi kembali ke tanah juga, menarik pedang keluar dari punggungnya dengan cemberut. Kamu masih mengelak, Seraki Yanbi, pemimpin lima tua-tua. Keputusasaan memenuhi wajahnya saat dia menangis, 6842 pedang disembunyikan di dalam pelet perak itu. Namun, pada jarak yang begitu dekat, kau masih berhasil mengelaknya. Kau jelas bukan sosok yang biasa di antara setan. Tetapi seorang wanita tua seperti Anda belum pernah terlihat di antara mereka. Hanya siapa Anda? Begitu dia mengajukan pertanyaan itu, dia melihat sesuatu yang aneh tentang punggung nenesi. Meskipun bungkupnya memang memiliki luka yang disebabkan pedang, tidak ada darah yang mengalir dari sana. Sebaliknya, cahaya bersinar ke dalamnya, mengungkapkan bahwa bagian dalamnya kosong. Ini bukan penampilanmu yang sebenarnya. Kesadaran membuat rambut Ki Yanbing berdiri. Kamu, kamu memakai kulit orang lain. Kau merobek kulitku, Nenesi mengerutkan kening. Suara yang keluar dari mulutnya tidak terdengar seperti seorang wanita tua. Sebaliknya, itu terdengar lembut dan manis. Siapapun yang mendengar suara itu akan berpikir bahwa pemiliknya adalah seorang wanita cantik di masa jayanya, bukan seseorang dengan satu kaki dikubur. Ah! Udara bocor, granisi bergumam, menghela nafas sambil menempelkan tangan ke tenggorokannya. Mengambil jarum dan benang dari keranjangnya, dia menjahit air mata di punggungnya dan menguji suaranya, yang kemudian kembali normal. Tapi suara aneh itu sudah lama memicu perubahan drastis pada Ki Yanbing. Dia tampak seperti telah melihat hantu. Aku pernah mendengar suara itu sebelumnya, katanya, gemetar. Aku tahu siapa kamu. Kamu wanita itu. Iblis surgawi misal. Saat Ki Yanbing berbicara, ekspresi neneksi sedikit berubah. Dia menarik benang yang mengikat mereka semua, dan tepat sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lima tetua sungai Lidi Iris menjadi berkeping-keping. Sisa-sisa darah mereka jatuh ke tanah dengan bunyi basah. Cukup mengejutkan, benang itu tidak ternoda darah setelah itu. Kemudian, seolah-olah itu hidup, ia melilit kembali menjadi bola dan kembali ke keranjang sendiri. Neneksi mendengus mengejek, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Sudah berapa lama kamu di sana, dasar orang cacat. Tidak jauh di belakangnya, kripal terpincang-pincang menggunakan tongkatnya untuk penyangga, seringai lebar di wajahnya. Aku baru saja sampai di sini, saudari tersayang. Aku tidak melihat atau mendengar apapun. Neneksi meliriknya, lalu memberinya senyum cerah. Selama kamu tidak mendengar apa-apa, melihat itu baik-baik saja. Mari kita kembali ke desa. Alih-alih segera menyetujui, kripal ragu-ragu. Sepanjang hidupnya, Master Sekte Litian Singh dari kultus setan surgawi dipuja sebagai orang yang bijaksana dan kuat. Meskipun demikian, di tahun-tahun terakhirnya, dia menjadikannya kesalahan yang bodoh dan menyedihkan. Dia tiba-tiba membayangkan salah satu iblis wanita tercantuk di dunia. Generasi yang lebih muda. Dia membuang istri aslinya dan mengambil iblis wanita muda itu sebagai yang baru, melemparkan para pemuja setan surgawi ke dalam kegemparan, kata Kripal, dengan tenang melantunkan cerita dari ingatan. Namun, pada malam pertama mereka sebagai suami dan istri, sama seperti mereka akan menyelesaikan pernikahan mereka, istri baru Litian Singh membunuhnya dan mencuri Alkitab Iblis Pemuja Setan Surgawi. Setiap penatua dari pemuja setan surgawi keluar dari kultifasi tertutup untuk mengejarnya, namun dia masih berhasil melarikan diri. Hal seperti itu terjadi, Nenek Si bertanya dengan polos. Bahkan sekarang, tidak ada tanda-tanda keberadaannya, jawab Kripal. Yah, di masa lalu yang indah, wanita tua ini mendengar tentang seorang pria yang telah melatih kakinya ke tingkat yang saleh. Dia mencapai titik di mana orang menyebut kakinya sebagai kaki surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi kecepatannya, Nenek Si berkata sambil tertawa. Namun, pria itu menyadari bahwa dia dapat menggunakan kecepatan salehnya untuk mencuri. Tindakan itu membuatnya bergerah, dan dia menjadi kecanduan, akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai dewa pencuri terhebat di dunia yang tidak pernah bisa ditangkap. Karena dia tidak seorang dewa, gelarnya, yang memiliki, dewa, di dalamnya, membuat mereka marah. Seolah-olah itu ditetapkan oleh para dewa, ketika pria itu pergi ke Kerajaan Perdamaian Abadi untuk mencuri Diskaisar, ia ditemukan oleh Kekaisaran meskipun dia kehilangan satu kaki dalam pertempuran berikutnya, pria itu masih berhasil melarikan diri dari Imperial Preceptor, mengambil Diskaisar dan menghilang tanpa jejak. Meskipun reputasinya sebagai orang nomor satu di bawah para dewa, Imperial Preceptor tidak dapat menangkap dewa pencuri. Faktanya, dia mungkin masih memiliki salah satu kaki dewa pencuri dan masih menunggu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Nenek si menatap Cripple sambil berpikir, dan keduanya tertawa bersama. Nenek, kita semua adalah penyandang cacat dari desa yang sama, kata Cripple, senyumnya semakin lebar. Kami memiliki rahasia kami sendiri dan berjanji untuk tidak bertanya tentang sejarah orang lain. Mulai sekarang, aku juga tuli dan bisu, sumpahnya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Nenek si mendengus sekali lagi, lalu mulai berjalan menuju desa, keranjang di belakangnya. Apakah Muir memberitahumu apa yang terjadi dan memintamu datang untukku? Cripple menggelengkan kepalanya. Kamu dan kelima lelaki tua itu menyebabkan keributan seperti itu. Kita semua bisa merasakan gelombang sisa pertempuranmu dari desa, jadi kepala desa mengirimku untuk memeriksamu. Ekspresi wajah Nenek si berubah, dan dia dengan cemas bertanya, apakah Muir kembali ke desa? Aku tidak melihatnya dalam perjalanan ke sini. Ini buruk. Mereka berdua bergegas kembali ke desa lansia penyandang cacat, dan bahkan sebelum mereka sampai di sana, matahari selesai terbenam ketika kegelapan naik di Cakrawala. Itu naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke langit, menyebar melintasi Cakrawala dan membungkus segala sesuatu di jalurnya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Nenek si berlari melewati desa, mencari kinmu yang tinggi dan rendah. Muir belum kembali, dia bertanya dengan panik. Kemudian kegelapan melanda desa lansia penyandang cacat. Tidak perlu khawatir, Nenek. Duduk di tandu yang dilakukan oleh Kripal dan Apotecari, kepala desa menghentikan Nenek si dari mengambil patung batu untuk mencari kinmu. Dengan suara meyakinkan, dia berkata, kami telah mengajarinya semua yang perlu dia ketahui. Selama dia mempelajarinya, kinmu seharusnya bisa bertahan hidup di reruntuhan besar. Langit sudah gelap, jadi tidak ada gunanya untuk kamu keluar sekarang. Kata-kata kepala desa menghancurkan Nenek si, tetapi dia tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Kegelapan sudah membanjiri reruntuhan besar. Selama kinmu masih hidup, dia tidak akan membutuhkannya untuk menyelamatkannya. Dia bisa selamat malam itu. Jika dia mati, maka tidak ada gunanya dia membawa patung batu di luar untuk menemukannya. Dia masih membawa liontin batu giyok itu bersamanya, granisi berpikir pada dirinya sendiri. Namun, meskipun liontin di dada kinmu muncul di benaknya, dia tahu bahwa liontin itu memiliki jangkauan perlindungan terbatas yang dimaksudkan untuk melindungi bayi kecil. Sejak kinmu tumbuh, cahaya pelindung giyok hanya cukup besar untuk menutupi dadanya. Jadilah cerdas, muer, granisi bergumam. Kamu pasti akan selamat. Bab 9. Saat ia berlari dengan kawanan binatang aneh, kinmu melihat bahwa tanah di depan mereka tiba-tiba miring ke bawah kelembah. Bangunan kuno dan tak tersentuh tersebar di seluruh desa, seperti istana yang hancur, plaza yang sangat besar, dan bahkan gedung pencakar langit yang megah. Jadi benar-benar ada sisa peradaban di depan kita. Kinmu berseru. Di bagian paling depan reruntuhan yang membusuk ini ada gerbang mengjulang yang membentang di pintu masuk kelembah. Pilar-pilar marmer merupakan bagian terbesar dari gerbang ini, naga yang dipahat di marmer masing-masing sehingga mereka tampak melilit ke atas. Kawanan binatang buas aneh berbalik ke arah gerbang, bergegas menuju reruntuhan. Kinmu secara tidak sengaja melirik ke atas, dan kulit kepalanya mati rasa. Kegelapan mengalir ke lembah seperti gelombang tinta. Itu di sini, dia berteriak secara internal. Kegelapan akan segera mencapai gerbang keruntuhan dan menelannya. Seolah-olah mereka bisa merasakan ini juga, binatang aneh yang berjalan bersama Kinmu menjadi panik. Mereka bergegas ke gerbang dengan lebih ganas dari sebelumnya, menabrak dan menghancurkan binatang buas lain yang lebih ceroboh sampai mati. Sekarang jelas bukan waktunya untuk tenang dan tertib, jika mereka tidak bisa mencapai reruntuhan di depan mereka sebelum kegelapan tiba, mereka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Berlari ke depan dengan marah, Kinmu meraih ekor raksasa itu. Tidak menyadari manusia menumpang di atasnya, raksasa itu melaju ke depan seperti gunung hitam yang megah, mendorong ke samping dan menginjak-injak semua binatang lain di jalurnya. Beberapa binatang buas yang ditinggalkan raksasa setelah bangun melompat ke depan dan mengunci ekornya juga, memungkinkannya untuk membawa mereka ke dalam reruntuhan. Saat dia mencengkeram ekor raksasa, Kinmu melihat ke bawah dan melihat bahwa semua binatang aneh yang ganas pada siang hari sekarang gemetar ketakutan. Mereka berpegang teguh pada ekor raksasa untuk hidup mereka sendiri. Ketika dia berbalik untuk melihat lebih jauh di belakang mereka, dia juga melihat kelima pemuda itu dengan panik mengejar raksasa, berebut reruntuhan. Akhirnya, tepat sebelum kegelapan menyelimuti gerbang, raksasa itu menerobosnya, bergegas keruntuhan seperti embusan angin. Pada saat yang sama, lima murid sungai Li juga bergegas masuk melalui gerbang. Namun, dari lima pemuda itu, hanya tiga dari mereka yang berhasil melewati semuanya sebelum kegelapan menelannya. Saudari seniorku, saudari senior King, dan seorang remaja lainnya berhasil melewatinya, tetapi dua murid lainnya terlambat. Di antara keduanya, satu hanya berhasil mendapatkan lengan melalui gerbang. Yang lain hanya bisa melewati separuh bagian depan tubuhnya, separuh bagian belakang telah diklaim oleh kegelapan. Ketika kakak seniorku melewati pintu gerbang, ia segera berusaha meraih kedua adik lelakinya. Sambil memegang lengan yang terlihat, dia dengan paksa menariknya ke arahnya, menyebabkan kerangka putih yang mengerikan muncul dari kegelapan. Sebelum saudara senior kubahkan dapat menjangkau remaja lainnya, dia jatuh ke tanah. Darah para murid yang selamat mengalir dingin. Daging, darah, dan pakaian masih menutupi separuh bagian depan pemuda itu, tetapi semua bagian tubuhnya telah ditelanjangi sampai ke tulang, dimakan oleh sesuatu yang tidak diketahui dalam kegelapan. Mengapa kegelapan ini ada? Senior Sister King menjerit, apa yang ada di dalamnya. Broter seniorku berjuang untuk tetap tenang, lalu mengeluarkan napas gemetar. Kematian seperti lampu padam, dua saudara kita yang junior pemberani dan gagah berani. Mereka mati karena berusaha menaklukkan iblis, katanya dengan sungguh-sungguh. Bocah setan itu dengan sengaja datang ke reruntuhan ini pada menit terakhir untuk mengambil keuntungan dari kegelapan dan menggunakannya untuk membunuh kita. Dia ada di suatu tempat di reruntuhan ini. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari kita dengan kegelapan di mana-mana, kata pemuda yang selamat. Kemarahan tanpa belas kasihan bisa terdengar dalam suaranya, indikasi yang jelas tentang seberapa besar kematian rekan-rekan muridnya memengaruhinya. Ayo cari dia, kita akan membalas saudara-saudara junior kita dengan memotong ribuan bocah iblis itu menjadi ribuan keping. Dia di sana, Sister Senior King berseru, melihat kinmu melompat dari ekor raksasa. Kamu masih memiliki keberanian untuk mencoba dan melarikan diri setelah menyebabkan kematian dua saudara juniorku, setan kecil. Tuduhannya mengganggu kinmu. Kamu adalah orang-orang yang mengejarku tanpa alasan. Bagaimana kematian mereka salahku ketika kamu yang memutuskan untuk mengejar saya tanpa henti sampai malam. Aku tidak memprovokasi kamu dengan cara apapun, namun kamu mengejar saya dengan maksud mengambil hidupku. Bukankah aku yang tidak bersalah di sini? Suster Senior King mengertakkan giginya. Berani-beraninya kamu mencoba berdebat denganku, iblis kecil. Kamu iblis, teriakinmu, terbang dalam kemarahan. Nenek dan aku hanya membunuh rusa untuk membuat pakaian dan kamu memanggil kami setan. Kalian membunuh seluruh kawanan mereka, namun kamu masih berani mengatakan kita adalah setan dalam situasi ini. Ekspresi gelap muncul di wajah kakak seniorku dan dia melangkah maju. Setan kecil itu terampil mengaduk keraguan di hati kita. Kita tidak perlu membuang waktu berbicara. Kita hanya perlu membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga bersiap untuk menyerang. Namun, saat mereka melakukannya, geraman pelan bergema di seluruh reruntuhan. Mereka melihat sekeliling untuk mencari tahu dari mana asalnya, dan apa yang mereka lihat menanamkan kejutan di hati mereka. Berkumpul di seluruh reruntuhan adalah ratusan ribu binatang aneh. Bahkan ada banyak binatang buas yang cukup kuat untuk memiliki wilayah mereka sendiri. Setiap binatang melihat ke bawah pada tiga murid yang tersisa dengan jahat, kilatan yang tidak menyenangkan di semua mata mereka. Menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, Broterku Senior mundur selangkah. Mengambil ini sebagai indikasi bahwa mereka tidak akan menyerang, binatang buas di sekitarnya menjadi tenang. Kinmu menyaksikan adegan ini dengan kagum. Pada siang hari, binatang aneh dari reruntuhan besar biasanya bertarung memperebutkan wilayah dan memburu mangsanya. Namun, ketika malam tiba, mereka semua ada dalam keharmonisan satu sama lain. Itu pemandangan yang aneh. Mungkinkah makhluk aneh ini telah menetapkan aturan yang melarang konflik dalam sisa peradaban ini? Kinmu berkedip saat pikiran itu terjadi padanya. Banyak binatang buas di sini adalah musuh alami, namun mereka meninggalkan satu sama lain sendirian di reruntuhan ini, membenarkan hipotesis Kinmu. Penduduk desa selalu mengatakan kepadanya bahwa binatang aneh itu cerdas. Mempertimbangkan fakta bahwa kera iblis dari masa lalu mampu berbicara, terus-menerus mengatakan, Yongun, atau, mati, kemungkinan mereka membuat aturan seperti itu kemungkinan besar. Kakak seniorku mencapai kesimpulan yang sama dengan Kinmu dan menghela nafas lega, berbisik, mari kita tidak bergerak malam ini. Begitu matahari terbit, kita akan membunuhnya. Saudari senior King dan remaja lainnya mengangguk setuju. Setelah memperhatikan sekelilingnya, Kinmu melihat bahwa reruntuhannya sangat luas, seperti kota di dalam lembah. Ada binatang buas aneh di mana-mana di dalam reruntuhan. Di mana-mana kecuali plaza. Ratusan kerangka manusia memenuhi plaza. Mereka semua mengenakan pakaian mewah, dan cara mereka mati tidak bisa dipastikan dengan mudah. Namun, saat dia mendekati Alun-Alun, Kinmu dapat menentukan satu hal. Semua orang ini adalah wanita. Yang aneh adalah, para wanita itu duduk bersila secara teratur ketika mereka meninggal. Ada 15 baris kerangka, dan setiap baris memiliki 15 kerangka. Sepertinya mereka telah berada di tengah-tengah meditasi ketika bencana melanda, membunuh mereka begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak perlu kesempatan untuk mencoba dan melarikan diri. Sesampainya di depan Alun-Alun, Kinmu dengan hati-hati memeriksa daerah itu dan menemukan bahwa sebuah kerangka duduk di depan barisan pertama, dengan jelas menandakan bahwa mereka memiliki seorang pemimpin. Semua kerangka, termasuk pemimpin, menghadap ke arah yang sama. Mereka berorientasi pada gerbang yang mengjulang di kejauhan. Kakak senior, lihat. Mata saudari senior Kin berkilau ketika dia menunjuk ke kerangka di plaza, ada artefak berharga di tangan kerangka itu. Setiap kerangka punya satu. Kakak senior Kin melihat ke arah yang ditunjukkannya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Setiap kerangka memegang berbagai artefak, termasuk pedang harta karun, whisky ekor kuda, liontin batu giyok, fas yang tak ternilai, dan semua jenis senjata lainnya. Artefak berharga ini bersinar cemerlang, seolah-olah mereka baru saja dipalsukan. Semuanya jelas harta yang luar biasa. Artefak yang paling menarik di antara mereka adalah mutiara yang mengambang tepat di atas telapak kerangka pemimpin. Kabut samar tampak berputar-putar di dalam mutiara itu. Plaza ini sebenarnya adalah gudang harta karun yang sangat besar. Jika kita bisa mendapatkan harta itu, suster senior King berbisik, napasnya menjadi acak-acakan. Bahkan gudang harta karun lima tetua sungai Li tidak mengandung sebagian kecil dari kekayaan di alun-alun ini. Jika mereka bertiga bisa mendapatkan harta ini, mereka akan dapat memulai sekte mereka sendiri jika mereka mau. Tatapan kakak seniorku berkedip dan dia tertawa. Surga telah memutuskan untuk memperlakukan kita dengan baik. Saudara junior kelima, pergi bawa artefak berharga itu kembali ke sini. Pemuda itu melakukan apa yang diperintahkan dan memasuki plaza. Namun, begitu dia melakukannya, dia melihat rambut-rambut pengocok ekor kuda berkibar dengan lembut. Mereka tiba-tiba mulai tumbuh secara perlahan, dan satu helai bergerak ke arahnya seolah-olah itu hidup. Untayan bulu kuda itu menyerupai ular roh yang sangat tipis ketika mengangkat ujungnya untuk memeriksa pemuda itu. Kakak seniorku, suara pemuda itu bergetar ketika dia memanggil seniornya, tidak berani memalingkan kepalanya. Pemilik artefak berharga itu sudah mati, kata saudara seniorku dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kakak junior kelima. Sebelum saudara seniorku bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, seuntai rambut melesat ke depan seperti kilat dan menembus mata saudara laki-lakinya yang kelima. Helai rambut lainnya datang terbang juga, menggali ke kedua mata anak itu. Pemuda itu membuka mulutnya untuk menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dari posisinya di dekatnya, Kinmu menyaksikan tubuh pemuda dengan cepat layu, langsung menjadi mayat yang dikeringkan. Kocokan ekor kuda tidak berhenti di situ, dan bukannya terus melilit pemuda itu. Tak lama kemudian, bahkan kulit dan tulang-tulang mayat mencair, hanya menyisakan satu set pakaian dan sepasang sepatu di tanah. Bab 10 Keringat menggulung dahi senior broterku ketika dia berkata, tidak heran tidak ada yang mengambil artefak yang berharga itu. Saudari junior King, masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka akan menyakiti siapapun yang bukan tuan mereka. Rasa dingin merambat ke tulang punggung suster King saat dia terus-menerus menganggupkan kepala untuk memahami. Artefak ini selalu ada di sini. Kinmu berteriak dingin, tidak ada yang mengambilnya, bahkan binatang buas yang aneh, yang jelas berarti mereka berbahaya. Kamu sudah tahu itu, namun kamu masih menggunakan saudara juniormu untuk menguji air. Dengan hati yang ganas seperti milikmu, kamu adalah setan asli di sini. Iblis datang untuk memancing keraguan di dalam diri kita lagi. Senior broterku berkata dengan menggelengkan kepalanya, ekspresi kesedihan mendalam di wajahnya. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan antara aku dan adik laki-lakiku? Setan kecil selamanya menjadi setan kecil. Kamu menganggap hatiku mirip dengan hati iblismu, jadi tentu saja kamu akan berpikir aku sama jahatnya denganmu. Aku akan tidak lagi berdebat denganmu. Ketika besok datang, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Kinmu mengerutkan kening. Kakak seniorku ini memang berbahaya dan kejam. Jika dia bisa mengeksploitasi kehidupan saudara juniornya, dia pasti tidak akan membiarkan Kinmu meninggalkan reruntuhan ini hidup-hidup. Sayangnya untuk Kinmu, kakak senior cu ini sangat kuat. Kinmu tidak mungkin mengalahkannya, belum lagi fakta bahwa dia memiliki suster senior king yang kuat di sisinya juga. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar, menyebabkan reruntuhan bergetar juga. Binatang buas aneh mulai melolong ketika mereka mundur ke posisi yang mereka climb di seluruh area. Mereka semua memandang gerbang di depan reruntuhan, ekspresi mereka penuh kecemasan dan ketakutan. Apa yang ditakuti binatang aneh ini? Saat pertanyaan itu muncul di kepalanya, kegelapan yang sangat pekat tiba-tiba melonjak ke gerbang seperti banjir. Kinmu tersandung mundur karena kaget. Namun, dia menyadari bahwa sesuatu seperti penghalang tak terlihat menutupi gerbang, menghalangi kegelapan. Kegelapan dengan panik menerpa penghalang, mencoba menerobos. Penghalang melengkung dan terdistorsi saat kegelapan terus menghantam ke dalamnya, tetapi itu tidak hancur. Kegelapan terdistorsi dengan penghalang, kadang-kadang berbentuk seperti cakar tajam, sementara di lain waktu itu menyerupai gumpalan asap atau paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Itu selalu berubah. Kemudian, tiba-tiba, satu pon kegelapan tanpa henti melawan penghalang berhenti. Diam memerintah. Setelah beberapa waktu, penghalang yang telah bengkok dan terdistorsi. Membentang. Kegelapan mendorong penghalang sampai membentuk lekukan berbentuk seperti wajah. Itu sangat besar dengan dahinya mengangkat langit lembah dan dagunya menekan tanah. Semua binatang aneh di reruntuhan meringkuk rendah ke tanah. Mereka tidak berani bergerak, bahkan sedikitpun. Mereka juga tidak berani menatap langsung ke wajah kegelapan. Wajahnya memiliki tiga bola mata hitam pekat. Setelah melihat mereka, seluruh tubuh kinmu menjadi dingin seolah jiwanya akan tersedot oleh kegelapan. Kata-kata tiba-tiba mengalir dari wajah kegelapan. Ki kedua, samo kamu, bore bore samo kamu, ki kedua bore samo kamu, katanya dalam bahasa yang tidak dikenal dalam suaranya yang dalam dan bergetar. Suara itu bergetar karena terdengar seolah-olah banyak suara telah dicampur untuk membentuknya. Sebuah kekuatan aneh terpancar dari suara itu, menyebabkan bumi di reruntuhan terus bergetar. Retakan dan tanda-tanda pembusukan lainnya di istana dan pilar yang tersebar di seluruh lembah tumbuh lebih besar dan lebih besar, memaksa banyak dari mereka runtuh dari guncangan. Ketika puing-puing mulai berjatuhan dari gerbang karena gemetaran, jelas itu tidak akan tahan lagi. Namun, pada saat itu, cahaya terang bersinar dari alun-alun. Mutiara bercahaya yang melayang di atas di tangan pemimpin kerangka itu mulai memancarkan cahaya yang semakin cerah. Melihat cahaya yang bersinar dari belakangnya, kinmu segera berbalik hanya untuk melihat mutiara naik ke langit. Cahaya yang bersinar dari itu adalah berbagai warna intens yang berbeda. Cahaya intens, multi warna bersinar pada ratusan kerangka. Setiap kerangka yang disinai cahaya tiba-tiba menjadi hidup. Kinmu ternganga melihat pemandangan itu. Baginya, kerangka yang bermandikan cahaya tidak lagi tampak seperti kerangka. Mereka tampak seperti gadis cantik, berdaging dan berdarah dengan bibir merah muda kemerahan dan pakaian berapi-api yang cerah. Para gadis ini duduk di plaza persis di mana kerangka itu berada. Pemimpin mereka, yang juga perempuan, telah memegang mutiara luminescen yang sekarang perlahan naik ke udara. Sama seperti wajah kegelapan, para gadis mulai melantunkan bahasa aneh yang tak bisa dipahami. Ipo siupo sananjunhesi, guanmingduanjingwu sijiyangkamu, suara mereka pelan terdengar serempak. Suara kegelapan berangsur-angsur menjadi lebih keras, mengintensifkan getaran di seluruh lembah. Saat kegelapan di sekitar reruntuhan menyerbu dari segala arah, suara para gadis menjadi lebih jelas dan lebih kuat. Mutiara bercahaya melayang-layang di udara kemudian melepaskan gelombang demi gelombang cahaya yang bersinar ke dalam kegelapan, menyebarkannya seperti asap. Suara kegelapan dan suara-suara gabungan dari para gadis menyerupai dewa dan iblis yang terlibat dalam duel verbal, masing-masing pihak terus-menerus mendapatkan keunggulan dan kemudian kehilangan itu. Pada saat yang sama, kegelapan dan cahaya tampak saling bentrok. Pertempuran yang tak terbayangkan ini membanjiri pikiran kinmu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tinggal di reruntuhan besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang luar biasa. Suara ini, bisiknya, kesadaran menakjubkan mencucinya. Suara gabungan dari para gadis mengingatkannya pada suara dewa yang dia dengar ketika dia mencoba memecahkan dinding embryo roh. Keduanya memiliki anugerah bawaan yang sama di dalam diri mereka. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa kata-kata dari kedua suara itu berbeda, tetapi mereka memiliki perasaan yang sama secara umum. Setiap kali dia mencoba memecahkan dinding embryo roh dengan kivitalnya, kinmu dapat mendengar suara surgawi yang tidak jelas dan husyuk dari sembilan langit di atas. Setiap kali suara itu terdengar, kivitalnya akan secara tak terkendali mundur dari dinding embryo roh, tidak mampu memecahkannya. Pada titik ini, kedua suara itu masih di tengah-tengah pertempuran sengit mereka. Keduanya kuat dengan cara mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa bertahan lama. Suara iblis yang beresonansi dari kegelapan itu kuat dan menakutkan, sementara suara kolektif para gadis itu surgawi, merdu, dan gigih. Setiap kali suara iblis tampak seolah-olah hendak mengambil keuntungan secara permanen, para gadis selalu berhasil mengatasinya dengan mengartikan nyanyiannya. Di sisi lain, suara iblis akan selalu kembali setelah kehilangan dengan keuntungan, mundur dan kemudian meletus seperti banjir liar yang megah. Kedua suara itu unik dengan caranya sendiri. Kinmu menjadi asyik dalam perjuangan konstan mereka saat dia mendengarkan suara kolektif para gadis, ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Suara iblis melawan suara dewa. Suara dewa ini sangat mirip dengan suara yang membuatku tidak bisa menghancurkan dinding. Mungkin aku bisa menggunakan suara iblis untuk melawan suara itu. Kinmu benar-benar yakin bahwa ini adalah ide yang bagus, tumbuh semakin bersemangat karena itu. Selama dia mengetahui kata-kata bahwa suara iblis itu dinyanyikan, dia kemudian bisa mengatakannya begitu suara dewa bergema di kepalanya. Melakukan hal itu akan melawan suara dari sembilan langit di atas dan memungkinkan kivitalnya untuk menghancurkan dinding embryo roh. Selama dia bisa menghancurkan dinding embryo rohnya. Dengan overload body dan overload body tri elixir teknik, dia tidak perlu takut dengan kakak seniorku dan kakak seniorking. Namun, begitu pikirannya sampai sejauh itu, dia tiba-tiba membeku seolah-olah seember air es telah dituangkan padanya. Jika suara di kepalanya sebenarnya adalah suara dewa dari kesembilan surga di atas, dan dia menggunakan kata-kata yang diucapkan oleh suara setan untuk melawannya, apakah itu berarti dia adalah setan yang telah dimetraikan oleh para dewa? Mungkinkah saudara seniorku dan yang lainnya benar selama ini? Apakah dia benar-benar setan kecil? Tee tidak, kinmu menggelengkan kepalanya. Jika dia adalah iblis, bukankah tubuh tuannya juga akan jahat? Jika itu masalahnya, mengapa semua orang di desa menyebutnya badan overload? Bukankah nama, tubuh iblis, lebih akurat? Siapa yang peduli jika tubuhku adalah tubuh iblis atau tubuh tuan? Pertama, aku harus menghancurkan dinding embryo roh. Tegas dalam benaknya, kinmu mulai bekerja. Dia mulai dengan menghafal dengan sempurna suku kata dari kata-kata yang diucapkan dalam kegelapan, serta nada dan cara di mana kata itu diucapkan. Begitu dia yakin bahwa dia memiliki semua itu dengan benar, kinmu kemudian menggunakan teknik overload body 3 elixir untuk mengedarkan kivitalnya. Saat dia mendorong kivitalnya ke dinding embryo rohnya, yang terletak tepat di antara kedua alisnya, dia mengucapkan kata-kata asing dari suara iblis. Sampai jumpa di video selanjutnya.